Binatang laut itu mempunyai banyak tentakel, dan terdapat banyak benda seperti mangkuk penghisap pada tentakelnya, jika terjerat dalam tentakelnya, mungkin akan sulit untuk melarikan diri. Ketujuh orang Bifan membentuk lingkaran, selalu waspada terhadap serangan diam-diam oleh tentakel. Binatang laut besar itu terus mengaum, suaranya keras, dan terus melahap bangkai binatang laut itu. Melihat binatang laut yang begitu menakutkan, Bifan dan yang lainnya merasa sedikit ketakutan. Semuanya, hati-hati, binatang laut ini sangat berisik sehingga pasti akan menarik perhatian manusia. Kita tidak ingin bertarung dengan monster itu. Kita harus bertindak sesuai situasinya. Yang terbaik adalah mengambil tangan manusia kuat lainnya dan basmi monster ini, kata Bifan. Untuk saat ini, Bifan tidak mengetahui berapa banyak manusia kuat yang ada di Pulau Yunyang, jadi dia tidak terburu-buru mengasah kemampuan bela diri semua orang. Kemunculan binatang laut besar ini hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik manusia-manusia kuat tersebut untuk muncul dan mencari tahu situasinya, sehingga akan lebih mudah untuk bertindak di kemudian hari. Bifan menceritakan rencananya, dan Dongfang Changlong serta yang lainnya mengungkapkan pemahaman mereka. Oleh karena itu, binatang laut besar itu tidak menyerang, dan Bifan serta yang lainnya tidak berniat mengambil tindakan, mereka hanya bersiap untuk pertahanan pasif. Selain itu, Bifan sudah menyiapkan cadangan, ular dan singa api jahat telah ditinggalkan di hutan oleh Bifan, memantau setiap gerakan manusia kuat lainnya. Binatang laut besar itu mengeluarkan terlalu banyak suara, dan tak lama kemudian banyak manusia kuat bergegas mendekat. Namun, orang-orang kuat ini sangat berhati-hati dan menunggu di luar, dan tidak terburu-buru maju. Bifan diam-diam mengutuk orang-orang ini benar-benar pengkhianat, tapi tidak mudah untuk menghindarinya. Binatang laut besar itu tampak lebih energi setelah memakan bangkai puluhan binatang laut. Kroar diam raung keras, menusuk gendang telinganya. Akhirnya, binatang laut besar itu mulai bergerak, dan tentakel tebal dan panjang itu menari dengan sangat cepat, langsung menyapu ke arah ketujuh Bifans, tanpa ada satupun yang terlewat. Bifan dan yang lainnya sudah bersiap, mereka semua mengeluarkan pedang mereka, lalu menebas tentakelnya. Tentakelnya sangat kuat sehingga senjata sihir tingkat tinggi hanya dapat memotong tanda putih dan tidak dapat melukai binatang laut itu. Bifan sedikit terkejut. Dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa melukai binatang laut itu. Binatang laut ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Orang-orang di luar tidak terkejut, mereka hanya menertawakan Bifan dan yang lainnya. Benar-benar membuka mata. Sekelompok anak kecil yang belum pernah dilahirkan kembali berani memprovokasi binatang laut yang begitu kuat. Bukankah ini mencari kematian? Artinya, jika kita dilahirkan, binatang laut itu bukan apa-apa. Tentakel dan kulit binatang laut besar ini semuanya adalah harta karun, dan mungkin juga ada kristal ajaib, yang layak untuk kita lakukan. Biarkan orang-orang yang putus asa ini mencoba kekuatan binatang laut ini terlebih dahulu, lalu kita akan membereskannya. Orang-orang ini berencana melawan Bifan dan yang lainnya, mengapa Bifan tidak berencana melawan mereka? Dengan ular api jahat dan mata singa, tindakan apapun dari manusia kuat di luar itu akan jatuh ke mata Bifan. Sulit bagi Bifan dan yang lainnya untuk menghadapi monster laut itu, tetapi bukannya melarikan diri, mereka mundur selangkah demi selangkah, terus bergerak menuju tempat persembunyian manusia lain. Gerakan Bifan sangat kecil sehingga manusia kuat pun tidak menyadarinya. Boom-boom, tentakel binatang laut itu begitu tajam sehingga segala sesuatu yang disentuhnya, baik itu pohon besar maupun batu besar, semuanya menjadi puing-puing. Dongfang Changlong mengelak dan menggunakan ilmu bela diri untuk melawan, tidak berani terjerat oleh tentakel yang tebal, panjang dan jelek. Sekali terjerat, itu sangat berbahaya. Apalagi Bifan dan yang lainnya belum bisa mengungkap senjata spiritual yang belum lengkap untuk saat ini, jika ada yang mengenalinya, mereka akan mendapat masalah yang lebih besar. Di sini, tidak ada identitas atau latar belakang yang penting, yang terpenting hanyalah kekuatan. Jika ada harta karun, yang terbaik adalah menyembunyikannya, kecuali Anda yakin akan menghabisi seseorang, akan banyak orang kuat yang akan merampasnya dengan gila-gilaan. Tanpa menggunakan senjata spiritual yang tidak lengkap, Bifan hanya bisa menggunakan jari abadi siau-yau untuk melukai binatang laut itu, tapi dia tetap tidak mau menggunakannya. Apapun yang terjadi, selalu baik untuk menyimpan lebih banyak kartu truf, ada lusinan orang kuat dari alam kelahiran kembali yang mengintip di luar, jadi mereka tidak boleh diizinkan untuk mengetahui detailnya. Jika mereka tidak bisa diekspos, mereka hanya bisa menahannya. Dongfang Changlong dan yang lainnya sangat sedih. Jika bukan karena kekuatan Suezang, Dongfang Changlong akan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Awalnya, Dongfang Changlong ingin keluar dan melihat sejauh mana kemajuannya selama periode ini. Tapi sekarang saya hanya memiliki pertahanan pasif, dan saya merasa sangat tertekan. Semakin dekat ke tempat persembunyian manusia kuat itu, Bifan mengedipkan mata, dan beberapa dari mereka berpura-pura tak terkalahkan, tersapu oleh tentakel, dan kemudian terbang keluar pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatannya sendiri, Bifan dan yang lainnya terbang jauh dan melewati tempat sekelompok orang bersembunyi. Binatang laut besar itu telah dibuat marah oleh Bifan dan yang lainnya, jadi tentu saja ia tidak akan membiarkan Bifan dan yang lainnya pergi. Kemudian binatang laut besar itu mulai mengejar, tentakelnya yang besar terus memanjang, dan terus menyapu ke arah Dongfang Changlong dan rombongannya. Delapan manusia kuat yang bersembunyi di sana tidak bisa lagi bersembunyi, mereka harus keluar dan menghadapi binatang laut itu secara langsung. Saat ini, binatang laut besar itu telah sampai ke darat, tubuhnya yang besar seperti gurita, dengan enam belas tentakel terbang terus-menerus, terlihat sangat menakutkan. Mengaum, binatang laut besar itu melancarkan serangan terlepas dari siapa yang ada di depannya. Kedelapan manusia kuat itu semuanya kuat di alam pemeliharaan jiwa, mereka sama sekali tidak menganggap serius monster laut besar itu, karena mereka melihat bahwa Bifan dan tujuh orang kuat lainnya di alam pemeliharaan jiwa mampu bertahan selama itu, panjang, yang membuat mereka berpikir bahwa binatang laut besar itu hanya dangkal. Basmi binatang laut itu, kristal ajaib dan tubuhnya adalah milik kita. Delapan manusia kuat itu tampak sangat bersemangat. Engah tapi ketika senjata mereka mengenai tentakel binatang laut besar itu, mereka menyadari bahwa mereka salah, betapa salahnya mereka. Binatang laut besar itu juga tidak terluka, namun mereka hampir tersapu oleh binatang laut besar itu karena terlalu ceroboh. Binatang laut besar itu melancarkan serangkaian serangan, membuat delapan manusia kuat itu panik. Seseorang secara tidak sengaja terjerat dalam dua tentakel binatang laut itu dan tidak dapat bergerak. Dengan gulungan tentakelnya yang tiba-tiba, dia memasukkan pria itu ke dalam mulutnya yang berdarah dan langsung menelannya. Laosan, kamu mati dengan mengenaskan. Kami harus membalaskan dendamu. Laosan, dasar binatang laut yang penuh kebencian, aku akan menghabisimu. Tujuh orang kuat yang tersisa semuanya bermata merah dan berteriak untuk menghabisi binatang laut itu, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Bifan dan yang lainnya hanya menghadapi satu tentakel di awal, dan mereka sudah sangat malu. Saat ini, binatang laut besar telah menggunakan ke-16 tentakelnya, dan setiap orang harus menghadapi setidaknya dua serangan tentakel, yang sangat sulit untuk dihadapi. A orang kuat lainnya terkena serangan itu, dan terlempar oleh tentakelnya, dengan darah muncrat. Binatang laut besar itu sangat kuat. Ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Ketujuh orang ini benar-benar tidak beruntung. Benar, aku tidak menyangka binatang laut ini begitu kuat. Aku khawatir dibutuhkan orang kuat dari alam perubahan tulang untuk menghabisinya. Manusia kuat di luar semuanya merasa bersalah. Sebagian besar orang yang nongkrong di pulau terluar kepulauan Beiming adalah orang kuat di alam pemeliharaan jiwa. Orang kuat di alam pembersihan sum-sum jarang terjadi, dan orang kuat di tulang mengubah alam bahkan lebih jarang lagi. Lagi pula, tidak ada orang kuat seperti itu yang hadir. Melihat binatang laut besar itu memamerkan kekuatannya, orang-orang di luar sudah mulai berpikir untuk mundur. Banyak orang bersiap untuk mundur dengan tenang, tetapi binatang laut besar itu benar-benar marah. Tentakelnya yang tebal dan panjang menyapu kemana-mana, dan banyak manusia kuat terpaksa muncul satu demi satu. Melihat begitu banyak manusia yang kuat, binatang laut besar itu menjadi semakin bersemangat, melolong dan menjerit, dan tentakelnya menjadi setajam pisau. Semuanya berkumpullah, basmi binatang laut besar itu, lalu bagikan rampasannya bersama-sama, kata manusia kuat tak dikenal dengan keras. Usulannya segera mendapat persetujuan dari banyak orang kuat, yang semuanya mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk menyerang. Kekacauan telah usai, dan ketujuh Bifan diam-diam pergi dan bersembunyi jauh. Sambil mengamati keadaan sekitar, Bifan tak lupa menghafal ilmu bela diri manusia kuat itu. Adapun Jing Feng dan yang lainnya, selain mempelajari pengalaman bertempur, mereka juga diam-diam menghafal berapa banyak manusia kuat yang ada di pulau Yunyang dan apa kekuatan mereka. Dengan kekuatan Bifan, tidak mungkin mereka pergi ke pulau lain untuk sementara waktu, mereka akan tinggal di pulau Yunyang untuk sementara waktu, jadi tentu saja mereka perlu melakukan lebih banyak persiapan. Kami benar-benar bijaksana, kami tidak bertarung langsung dengan binatang laut besar itu, jika tidak, kamilah yang akan menderita sekarang, kata Monan sambil tersenyum. Ya, binatang laut ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukan bagusnya. Bifan mencibir bahkan jika orang-orang ini dapat menghabisi binatang laut ini, saya khawatir mereka harus membayar mahal, harga mungkin kita masih bisa mendapatkan rampasan dari binatang laut itu. Saudara Bifan, menurutku kamu menjadi semakin jahat. Haha tapi, aku menyukainya, Jing Feng tersenyum. Jika bukan karena takut menarik perhatian orang lain, Jing Feng pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Taesou memandangi sekelompok remaja yang mengobrol dan tertawa dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa mengikuti Bifan dan yang lainnya, dia tampak menjadi lebih energik, penuh percaya diri, dan mendapatkan banyak motivasi. Monster laut menyapu ke segala arah, dan semakin banyak manusia kuat yang bergabung dalam pengepungan. Namun, masih ada beberapa manusia kuat yang bersembunyi di kejauhan dan tidak pernah muncul. Mereka memiliki ide yang sama dengan Bifan dan yang lainnya, dan ingin mendapatkan manfaat dari orang lain. Namun binatang laut tersebut masih hidup dan menendang, dan masih terlalu dini bagi mereka untuk membagi rampasannya, apalagi tidak mudah bagi mereka untuk tidak ikut campur, karena manusia kuat lainnya tidak setuju. Berhenti bersembunyi dan cepat keluar. Jika kamu ingin mengambil keuntungan, itu tidak baik, teriak seorang manusia yang kuat. Manusia itu dipukul sekali, terluka parah, dan sangat marah. Mereka semua tahu bahwa ada banyak manusia kuat yang tersembunyi di sekitar mereka, dan mereka tidak cukup bodoh untuk membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain. Ketika orang itu berbicara, orang-orang kuat itu tidak langsung muncul, mengira mereka bersembunyi dengan baik. Namun, tidak ada gunanya menyembunyikannya seperti ini, manusia kuat yang telah berperang melawan laut tidak akan membiarkan mereka pergi. Manusia kuat itu mengarahkan serangan binatang laut ke tempat persembunyian orang lain, memaksa manusia kuat itu untuk muncul. Tidak lama kemudian, lusinan orang kuat dari alam terlahir kembali keluar dan bertarung sengit dengan binatang laut itu. Hanya ada tujuh Bifan, tidak ada yang peduli dengan mereka, dan mereka sudah berada di hutan jauh. Pertunjukannya akan segera dimulai, kita bisa menontonnya dengan cermat, kata Bifan sambil tersenyum. Ada cukup banyak manusia kuat di Pulau Yunyang, ada 58 di antaranya di sini, beberapa dari mereka pasti tertarik dengan auman binatang laut. Bifan dan yang lainnya menghafal seni bela diri dan senjata manusia kuat ini sehingga mereka bisa menghadapinya ketika bertemu dengan mereka di masa depan. Bifan dan yang lainnya tidak ingin menimbulkan masalah, namun jika ada yang mencoba menyerang mereka, Bifan dan yang lainnya tidak keberatan bangkit untuk menghabisi musuh. Binatang laut besar itu sangat ganas, tetapi tidak dapat melawan kerumunan orang. Di bawah pengepungan lebih dari 50 manusia kuat, dia dipenuhi memar dalam waktu singkat. Binatang laut besar itu sangat marah dan menyerang dengan liar dengan tentakelnya, dua orang kuat di alam pemeliharaan roh secara tidak sengaja mengambil binatang laut besar itu dan menyapu serta melahapnya. Menghabisi manusia yang kuat semuanya ketakutan, dan mereka semua menggunakan jurus pamungkas mereka untuk menghabisi binatang laut itu dalam satu gerakan. Boom! Binatang laut besar itu jatuh, dan manusia yang kuat meraih kemenangan terakhir. Lusinan senjata dimasukkan ke dalam tubuh binatang laut itu, dan darah muncrat. Binatang laut besar sudah mati, tetapi manusia yang kuat bahkan lebih gugup, karena mereka berasal dari kekuatan yang berbeda dan semuanya menginginkan lebih banyak jarahan. Tubuh binatang laut besar itu ada tepat di depan Anda, tetapi tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang merebutnya. Kesunyian, kesunyian, pemandangan itu sangat sunyi, dan bahkan nafas pun terdengar jelas. Semua orang melihatku dan aku melihatmu, mata mereka penuh dengan niat menghabisi. Ambil, aku tidak tahu siapa yang berteriak. Semua orang bergegas maju dan menyambar dengan liar, bahkan ada yang menyerang lawannya demi memperebutkan tentakel. Segera, setiap orang menggunakan metode mereka sendiri untuk segera mengukir tubuh binatang laut itu, di mana tiga manusia kuat lainnya jatuh ke dalam genangan darah. Tidak ada yang peduli dengan hidup dan matinya, dan semua orang mendambakan hartanya. Mereka bertiga meninggal dunia dan hartanya segera dirampok, sedangkan rekannya tidak berani ikut campur, karena kondisinya sudah relatif lemah, dan sayang sekali jika orang lain tidak memanfaatkannya. Dalam pertempuran yang sepi, Bifan dan yang lainnya belajar banyak, tidak hanya seni bela diri, tetapi juga beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa dan bebas dari hati. Dalam pertempuran tadi, manusia yang kuat tidak dibasmi oleh mulut binatang laut, tetapi dibasmi oleh konspirasi manusia, Bifan dan yang lainnya melihatnya dengan jelas dan sangat terkesan. Tidak ada kebenaran yang bisa dikatakan di sini, kelangsungan hidup adalah kata terakhir. Sudah waktunya kita pergi, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari tempat ini, kata Bifan. Dongfang Changlong sangat bersemangat dan ingin mengambil tindakan, tapi dia menahan diri. Jika Bifan dan yang lainnya muncul sekarang, mereka pasti akan dicekik oleh orang-orang kuat dari alam kelahiran kembali. Mengapa? Karena Bifan dan yang lainnya terlalu lemah, mereka hanyalah domba gemuk di mata orang-orang itu. Pulau Yunyang sangat besar, setelah Bifan dan yang lainnya menjauh, mereka pergi ke pantai untuk mencari binatang laut. Ada banyak sekali binatang laut di laut, dan ada banyak hal aneh, tapi binatang laut jarang keluar. Untuk berburu binatang laut, manusia itu belajar cara memancing binatang laut agar muncul. Bifan dan yang lainnya telah melakukan persiapan yang memadai, jadi mereka secara alami memiliki cara untuk memikat binatang laut agar muncul. Saudara Bifan, mari kita tentukan titik di sini, dan kemudian tarik binatang laut itu untuk muncul, kata Dongfang Changlong dengan tidak sabar. Aku akan membiarkan Evil Fire Snuckle Lion dan Dragon Martin memeriksa terlebih dahulu apakah ada manusia kuat lainnya di sekitar, kata Bifan. Bifan mengirimkan singa ular api jahat dan Martin Naga. Martin Naga telah lama berada di sabuk hewan peliharaan. Selama mereka bisa keluar untuk mencari udara, mereka secara alami setuju untuk membantu dengan apapun. Kekuatan tempur Dragon Martin tidak terlalu kuat, tetapi kecepatannya benar-benar terbaik, bahkan ular api dan singa yang jahat pun tertinggal jauh. Mereka semua seperti mata Bifan, dan saat mereka melihat sekeliling, Bifan menjadi lebih nyaman. Setelah beberapa saat, Bifan yakin tidak ada manusia kuat di sekitarnya. Bifan meminta singa ular api jahat dan Martin Naga untuk waspada terhadap angin, lalu meminta Changlong Timur untuk memasang umpan. Perburuan akan segera dimulai, dan Bifan serta yang lainnya tidak cukup kuat, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Saya melihat Dongfang Changlong terus-menerus membuang mayat monster dari kantong Qian Kun, mayat tersebut masih sangat segar, dan darahnya belum menggumpal. Dongfang Changlong menggunakan pisau semangka untuk membelah tubuhnya, membiarkan darahnya mengalir keluar, lalu menendangnya ke laut. Beberapa mayat masuk ke laut, dan bau darah segera keluar. Dongfang Changlong tersenyum dan terus melempar mayat monster tanpa henti. Saudara Changlong, cepat berhenti. Jika kamu terus membuangnya, aku khawatir kita harus pindah tempat. Sudah ada begitu banyak manusia kuat di Pulau Yunyang, dan tempat-tempat dengan medan yang lebih baik sudah lama ditempati. Bukan sulit menemukan tempat, mudah, kata Wang Song. Dongfang Changlong berhenti dan berkata sambil tersenyum jika kamu tidak melempar lebih banyak, bagaimana binatang laut itu bisa muncul. Berhenti bicara, binatang laut telah muncul. Bifan melihat riak air laut dari kejauhan, dan ada banyak binatang laut yang datang. Ini semua kesalahan Dongfang Changlong. Air laut mulai menjadi kasar, dan binatang laut menjadi semakin banyak, Dongfang Changlong tercengang. Bifan dengan cepat berkata cepat tinggalkan pantai, jangan terlalu dekat dengan laut, ambil posisi yang menguntungkan, lalu tembak binatang laut itu. Agar bisa menghabisi binatang laut dari jarak jauh, Dongfang Changlong dan yang lainnya menyiapkan banyak batu kecil dan memasukkan semuanya ke dalam tas kiankun. Jumlah hewan laut pada tahap awal terlalu banyak, sehingga perlu dibasmi dari jarak jauh untuk menghindari korban jiwa. Di Kepulauan Beiming, terluka sangat berbahaya, jika tidak hati-hati, Anda bisa dimakan oleh binatang laut, atau Anda bisa dibasmi oleh manusia kuat lainnya. Bagaimana cara menghemat energi dan mengurangi kemungkinan cedera? Anda harus melakukannya. Jika Anda ingin mengasah kemampuan bela diri Anda, ada banyak kesempatan, jadi tidak perlu terburu-buru. Mereka semua memahami Jingfang dengan sangat baik, jadi mereka sudah bersiap untuk itu. Bifan tidak menyiapkan batu apapun, karena masih banyak jarum terbang di tas kiankun miliknya, yang cukup untuk digunakan Bifan dalam waktu lama. Monan dan yang lainnya sangat cepat, dan segera mereka merebut batu-batu besar di pantai sebagai perlindungan, dan siap menyerang kapan saja. Binatang-binatang laut itu semakin dekat dan dekat, dan suaranya sangat keras hingga ratusan binatang bermunculan. Meskipun jumlah hewan laut tidak sebanyak sebelumnya, namun tidak mudah untuk ditangani, tidak diketahui apakah ada hewan laut di atas alam kelahiran kembali. Sial, Dongfang Changlong, kamu sebenarnya memprovokasi begitu banyak binatang laut, kamu bisa mengatasinya sendiri, kata Ji Yinglan sambil tersenyum. Wajah Dongfang Changlong memerah karena kegembiraan dan berkata, tidak masalah, aku bisa menangani binatang laut seperti itu bahkan jika aku menggilingnya sendiri secara perlahan. Ayolah, semakin banyak binatang laut yang kamu bunuh, semakin banyak kamu menghabisi mereka. Tidak mudah bagimu untuk menghabisi mereka semua. Lagipula, kita tidak bisa menunda terlalu lama, jika tidak, bau darah akan terlalu menyengat dan itu akan dengan mudah menarik segerombolan binatang laut yang kuat, dan kemudian kita semua harus melarikan diri. Wang Zhongdao, Dongfang Changlong berkata kalau begitu mari kita semua bekerja sama dan singkirkan binatang laut ini secepat mungkin. Binatang laut telah muncul, memunculkan kepala mereka. Kelompok hewan laut ini ternyata adalah sekelompok ular laut seukuran mangkuk besar, mereka sedang menelan pesan ular dan tampak sedikit mati rasa. Jingfeng sangat takut pada ular dan sudah menoleh ke satu sisi, dia mungkin tidak bisa membantunya menghabisi ular laut itu. Ular laut ini berukuran sangat besar dan toksisitasnya tidak diketahui, sehingga tidak ada yang berani mencobanya. Bunuh, pukul ular itu hingga satu inci dari panjangnya. Teriak Bifan. Bifan pertama kali meluncurkan sepuluh jarum terbang, jarum terbang itu sangat cepat dan akurat menembus dalam jarak tujuh inci dari sepuluh ular laut. Sepuluh ular laut itu mati seketika bahkan tanpa mengeluarkan darah. Menghabisi ular laut dengan cara ini tidak akan berbau darah, dan tidak akan menarik lebih banyak hewan laut, kata Bifan dengan sangat gembira. Namun lama-lama ia tidak senang, ular laut lainnya mulai menggigit tubuh temannya yang sudah mati, tiba-tiba darah keluar, dan bau darah menyengat. Binatang laut adalah binatang laut, mereka sangat kejam. Seru Dongfang Changlong. Berhentilah menghela nafas dan basmidia dengan cepat, kata Wang Song. Sebelum ular laut itu sampai ke darat, Dongfang Changlong dan yang lainnya mulai menghabisi ular laut itu dengan batu. Dongfang Changlong dan yang lainnya sudah memiliki akurasi 30%, yang cukup bagus. Kerikil terus beterbangan, dan dari waktu ke waktu seekor ular laut tertabrak dan mati di laut. Ular laut yang mati dengan cepat dimakan oleh ular laut lainnya, dan bau darah di laut menjadi semakin kuat. Ketika Bifan dan yang lainnya mencium bau darah, mereka terus gemetar dan merasa tidak nyaman. Namun ketika ular laut itu mencium bau darah, ia menjadi semakin bersemangat dan mulai berenang menuju pantai. Ular laut sangat cepat di laut, seperti anak panah yang lepas dari talinya, dan tidak lambat saat mendarat di darat. Ular laut awalnya melakukan perjalanan antara laut dan daratan, dan daratan memiliki pengaruh yang kecil terhadap ular laut. Bifan dan yang lainnya tidak terlalu beruntung, pertama kali mereka memikat binatang laut, mereka menarik ular laut yang sulit diatasi. Mereka benar-benar tidak beruntung. Ular laut itu semakin mendekat, membuka mulutnya yang besar, dan tercium bau amis yang sangat tidak sedap. Jing Feng sudah mundur, mundur jauh, dan mulai muntah, ular adalah hewan yang paling ditakuti Jing Feng, dan dia bahkan tidak berani melihatnya. Akan mudah untuk menghukum saudara Jing Feng di masa depan, cukup tangkap beberapa ular, Dong Fang Changlong tertawa. Bifan dan yang lainnya tidak gugup dan mampu menghadapi ular laut dengan tenang. Terutama Bifan, hampir 10 ular laut terbasmi setiap kali dia mengambil tindakan, dia hanyalah mesin pembunuh. Kecepatan serangan Bifan sangat cepat, dan dia menghabisi ratusan ular laut dalam waktu singkat. Namun, jumlah ular laut terus meningkat, semakin banyak ular laut yang datang ke darat, dan mereka sangat ingin dibunuh. Melihat semakin banyak ular laut, bahkan kulit kepala Dong Fang Changlong pun mati rasa. Sial, aku benar-benar tidak bisa menghabisi mereka. Mengapa mereka menghabisi lebih banyak orang? Dong Fang Changlong sangat tertekan. Wang Zhong tersenyum dan berkata hanya Anda yang dapat menarik begitu banyak hewan laut sekaligus. Tim lain menarik beberapa atau selusin hewan laut sekaligus. Setelah menghabisi mereka, mereka segera mengumpulkan tubuh hewan laut tersebut, dan kemudian melanjutkan ke memancing binatang laut ke darat. Terlalu membosankan untuk menjadi begitu menyebalkan, kata Dong Fang Changlong dengan sangat menghina. Kami sangat menikmatinya, namun pada akhirnya saya khawatir usaha kami sia-sia dan kami tidak akan mendapatkan tubuh hewan laut tersebut, kata Monan. Bifan berkata jangan khawatir tentang tubuh binatang laut. Ayo kita basmi mereka sebanyak yang kita bisa. Semua orang mencoba menghabisi ular laut yang mendarat di pantai, agar darah mereka tidak masuk ke laut dan menarik lebih banyak hewan laut. Bifan dan yang lainnya terus menghabisi ular laut tersebut. Mereka semua menyerang bersama-sama dan menghabisi ular laut tersebut dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, pantai dipenuhi bangkai ular laut. Ular laut itu benar-benar marah dan berhenti memakan bangkai rekannya, dan dengan cepat mengepung Bifan dan yang lainnya. Ular laut datang ke darat dari garis pantai yang panjang dan mengelilinginya. Bifan dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat mendengar suara gemerisik. Saudara Bifan, apa yang harus kita lakukan? Kita akan dikepung jika ini terus berlanjut. Setelah dikepung, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk segera keluar, kata Taishou. Bifan berpikir sejenak dan berkata, aku akan membiarkan naga itu kembali. Dia yang terbaik dalam memakan racun dan memiliki efek cerah yang kuat terhadap racun. Mari kita lihat apakah dia bisa mengendalikannya. Bifan baru saja memanggil Dragon Martin dalam pikirannya, dan Dragon Martin segera muncul, tidak ada yang tahu bagaimana Dragon Martin muncul. Dragon Martin sangat cepat, aku bahkan tidak melihatnya, kenapa dia ada di sini. Taishou berkata dengan kaget. Wang Zhongdao ya, kecepatan si kecil ini sungguh luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan dia secepat kilat. Ketika kukus naga muncul dan melihat begitu banyak ular laut, ia langsung mengeluarkan bunyi mencicit, lalu bergegas keluar dan mendarat di depan ular laut tersebut. Ketika ular laut melihat penampakan Martin naga, mereka ketakutan dan mundur satu demi satu. Tampaknya Dragon Martin sebenarnya bukan penutup, dan memiliki efek jera pada ular laut. Bifan sangat senang melihat pencapaian Longdiao, setidaknya tidak perlu pergi untuk saat ini. Saking besarnya ukuran ular laut tersebut, Sang Regan Martin tidak terburu-buru maju ke depan, melainkan terus mengintimidasi ular laut di sekitarnya. Di sisi lain, Bifan dan yang lainnya terus menghabisi ular laut dan mampu mengatasinya sepenuhnya. Ular laut tersebut ketakutan dan akhirnya melancarkan serangan. Seekor ular laut tidak tahu apakah harus hidup atau mati, maka ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisap dengan keras, mencoba menyedot Martin naga ke dalam mulutnya. Sisi Martin naga itu sangat marah dan berteriak dengan nada mendesak. Ular laut itu justru menantang keagungan Sang Naga Martin, bagaimana tidak membuat si kecil marah. Martin naga tiba-tiba menghilang, lalu meraih ular laut setinggi tujuh inci itu dengan satu cakarnya, dan langsung menghabisi ular laut itu. Setelah menghabisi ular laut tersebut, Kukus Naga mencapai kecepatan puncaknya, mengeluarkan kantong empedu ular laut tersebut dan menelannya dalam sekali teguk, bahkan tidak melepaskan kantong bisa ular laut tersebut. Setelah memakannya, Long Martin merasa sangat puas dan merasa jauh lebih baik. Ular laut lainnya tidak berani bergerak gegabuh dan hanya menghadang Dragon Martin, namun Dragon Martin tidak mau berdiri begitu bosan. Martin naga itu menyambar dengan kilat, menggigit ular laut setinggi tujuh inci, lalu mengeluarkan kantong empedu dan kantong racun ular laut tersebut dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata terbuka. Martin naga itu sangat kuat. Seru Dongfang Changlong saudara Bifan sangat beruntung memiliki dua hewan peliharaan ajaib yang begitu kuat. Sayang sekali hewan peliharaan ajaib kecilku belum bisa bertarung, kalau tidak aku bisa membantu. Dongfang Changlong sangat iri, telur ularnya telah menetas menjadi monster kecil, namun menunggu monster kecil itu tumbuh besar dan memiliki kekuatan bertarung tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat. Monan berkata ya, kita harus menunggu hewan peliharaan ibl 1 dolar kita tumbuh besar. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jingfang merasa sedikit lebih baik saat ini. Ketika dia melihat naga dan Martin memamerkan kekuatannya, dia tidak bisa tidak memikirkan hewan peliharaan iblisnya yang sudah mati, dan dia merasa tertekan dan lesu. Bifan melihat ada yang tidak beres di atmosfer dan berkata, jangan hanya menonton, terus basmi ular laut. Masih banyak lagi ular laut. Situasi sudah stabil, dan langkah selanjutnya adalah menghabisi ular laut secara perlahan. Dengan Martin naga yang menekan hampir separuh ular laut, Bifan dan yang lainnya merasa jauh lebih rileks. Setelah beberapa dari mereka menghabisi beberapa ular laut dengan batu, mereka menerkamnya, memburu ular laut dengan senjata dan mengumpulkan tubuh mereka ke dalam kiankun, di dalam tas. Jika mereka tidak segera mengambil jenazah ular laut tersebut dan terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka tidak akan bisa mengambil jenazah ular laut tersebut, bukankah usaha mereka akan sia-sia. Tujuan utama datang ke Kepulauan Beiming adalah untuk berlatih, tetapi juga sangat baik untuk berburu lebih banyak bangke hewan laut, tidak ada yang tidak menyukai terlalu banyak batu kristal. Bifan masih menggunakan senjata aslinya yaitu pedang skala naga, setelah menggunakan pedang suksian satu kali, kekuatan pedang skala naga tidak lagi memuaskan Bifan, jadi dia harus puas dengan itu. Bahkan pedang berskala naga masih sangat kuat ketika Bifan mengerahkannya, ular laut dalam kondisi transformasi tidak dapat menahan serangan penuh Bifan. Bifan mengambil tindakan dan menyapu hampir ke segala arah, kemanapun dia lewat, ular laut jatuh ke tanah dan mati. Tapi ular laut menghabisi mereka semua, dan Bifan menjadi mati rasa. Pisau semangka milik Dongfang Changlong masih kuat, namun kecepatan menghabisi ular laut jauh lebih lambat dibandingkan dengan Bifan. Kuncinya adalah ular laut memiliki pertahanan yang sangat kuat, mudah untuk menghabisinya hanya dengan mengenai titik lemahnya, namun mereka tidak bodoh dan tidak akan menunggu Anda untuk menghabisinya. Setiap kali Dongfang Changlong menghabisi seekor ular laut, dibutuhkan banyak usaha, dan ia juga harus waspada terhadap serangan ular laut lainnya. Serangan Jingfeng, Monan, Ji Yinglan, Wang Zhong, dan Tai Shou juga diblokir, dan kecepatan mereka dalam menghabisi ular laut jauh lebih lambat dibandingkan Bifan. Kekuatan Bifan telah mencapai tingkat transformasi yang ekstrim, dan dia dapat dengan mudah menerobos pertahanan, sehingga dia dapat menghabisi ular laut tersebut dengan begitu cepat. Monan berkata dengan iri saudara Bifan adalah yang paling mesum, kita tertinggal jauh. Artinya, saudara Bifan akan segera menerobos. Begitu dia menjadi orang kuat di alam pemeliharaan jiwa, akan sulit bagi kita untuk mengejar ketinggalan, kata Jingfeng. Selain iri, Jingfeng juga sangat bahagia untuk Bifan. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan fisik kita secepat mungkin. Kemudian kita semua akan menjadi orang kuat di alam yang memberi nutrisi, dan kita tidak perlu takut di kepulauan Beiming, kata Dongfang Changlong. Tanpa kekuatan, dia tidak akan pernah bisa tampil dengan bebas, ini adalah hal yang paling menyedihkan dari Dongfang Changlong. Kekuatan fisik Dongfang Changlong hanya kalah dengan Bifan, namun ia hanya memiliki 15 kelereng, yang masih jauh dari 20 kelereng. Bifan memiliki tuntutan yang lebih tinggi pada Dongfang Changlong, memintanya untuk menjadi seperti dirinya sendiri dan menunggu sampai kekuatan fisiknya mendekati 20 kelereng sebelum dia dapat menerobos. Sedangkan yang lainnya, kekuatan fisik mereka relatif terlambat berkembang, dan sulit untuk mencapai 20 batu awan, sehingga mereka hanya perlu mencapai 15 batu awan dalam kekuatan fisik untuk menerobos. Sangat disayangkan Jingfang dan yang lainnya masih jauh dari 15 batu awan, jika mereka ingin menjadi orang yang kuat di alam pemelihara roh, mereka perlu mengasah diri sebentar di kepulauan Beiming. Ketika mereka memenuhi persyaratan untuk terobosan, Bifan tidak tahu seberapa jauh mereka telah memasuki negara tersebut. Jika Bifan memimpin selangkah lebih maju, dia akan mampu memimpin selangkah demi selangkah di masa depan, apalagi bakat dan ketekunan Bifan tidak lebih buruk dari Jingfang dan yang lainnya, membuatnya semakin sulit untuk mengejar ketinggalan. Jingfang dan yang lainnya secara bertahap berhenti mengejar Bifan, dan hanya menganggap Bifan sebagai tujuan dan panutan mereka untuk menginspirasi motivasi mereka sendiri dalam berlatih. Ayo bekerja keras bersama, Bifan sangat senang. Setiap orang begitu harmonis dan kekuatan mereka meningkat pesat. Bifan, sang pemimpin, tentu saja senang melihatnya. Martin Naga menelan kantong empedu dan kantong racun lebih dari 10 ular laut secara berurutan, ular laut tersebut akhirnya menjadi takut dan mundur ke laut satu demi satu. Beberapa ular laut mundur, dan mereka yang bertarung dengan Bifan dan yang lainnya juga mundur satu demi satu, menghilang ke laut dalam waktu singkat. Melihat tumpukan bangkai ular laut, Bifan dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bersemangat dan menghela nafas, dan dengan cepat membersihkan medan perang. Ada banyak manusia kuat di Pulau Yunyang, jika ada yang lewat di sini, bangkai ular laut sebanyak itu mungkin cukup untuk memicu perang. Ketujuh Bifan itu begitu cepat hingga mereka mengambil semua bangkai ular laut itu hanya dalam satu kali makan. Ayo, cepat keluar dari sini. Jika ada yang melihat kita, mungkin akan sangat buruk, kata Bifan. Setelah beberapa jam pertarungan sengit, Bifan sudah lelah, apalagi Dongfang Changlong dan yang lainnya. Setelah bersemangat, rasa lelah pun melanda. Jika mereka tidak menemukan tempat untuk beristirahat, mereka akan dirugikan begitu bertemu dengan manusia kuat lainnya. Di Kepulauan Beiming, menjaga kekuatan dan kekuatan fisik sangatlah penting, dan Bifan serta yang lainnya tidak berani gegabuh. Bifan dan yang lainnya dievakuasi dengan sangat cepat, dengan ular api jahat dan singa membuka jalan, mereka tidak bertemu dengan manusia kuat lainnya. Segera, Bifan dan rombongannya menemukan sebuah gua rahasia dan bersembunyi di dalamnya. Semua orang kelelahan, meninggalkan singa ular api jahat yang berjaga di luar, sementara yang lain mulai berlatih. Setelah konsumsi secara intens, segera praktikan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Dongfang Changlong dan yang lainnya mengetahui kebenaran ini, jadi mereka berlatih dengan sangat serius, melupakan segalanya, dan mengabdikan diri mereka dengan sepenuh hati. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih, 5 jam berlalu dengan cepat, dan Bifan bangun lebih dulu. Nafas batin menjadi lebih kuat, dan penguasaan seni bela diri semakin dalam. Tampaknya ada banyak manfaat dari bertarung lebih banyak, diam-diam Bifan memuji. Kekuatan fisik Bifan kini telah mencapai batasnya, dan energi batinnya tidak jauh berbeda. Dengan kekuatan Bifan, dia bisa saja menerobos dan menjadi orang kuat di alam perawatan jiwa, tapi Bifan tidak melakukan itu. Dia harus menunggu sampai semua aspek mencapai puncaknya, dan kemudian membuat terobosan dalam satu gerakan untuk mendapatkan manfaat terbesar dan meletakkan dasar yang kokoh untuk latihan di masa depan. Bifan lebih suka maju lebih lambat di depan dan meletakkan dasar yang kokoh, sehingga budidaya di masa depan akan relatif lebih mudah. Bifan sedikit bersemangat memikirkan bahwa dia akan segera mendapatkan terobosan. Segera, Dongfang Changlong dan yang lainnya bangun satu demi satu, dan mereka menerima manfaat yang lebih besar, tidak hanya nafas batin mereka yang meningkat, tetapi kekuatan fisik mereka juga meningkat pesat. Terutama Iron Hand yang baru mulai melatih kekuatan fisik dan mengalami kemajuan pesat. Taesou sudah tua, dan meskipun dia mengembangkan kekuatan fisik, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Bifan sudah membuat rencana, pertama-tama dia akan membiarkan dia mengembangkan kekuatan fisiknya menjadi sepuluh batu awan, dan kemudian membiarkannya mengambil kelopak bunga ogre untuk mencapai terobosan. Ketika Taesou menjadi lebih kuat, itu sangat penting untuk pertumbuhan enam grup petualangan tertinggi, karena di masa depan sebagian besar urusan harus dikelola oleh Taesou, jika kekuatannya terlalu lemah, tidak mungkin meyakinkan mereka yang ingin bergabung di masa depan. Bifan percaya bahwa selama Taesou menjadi orang kuat di alam budidaya jiwa dan memiliki bakat mengubah kelopak bunga ogre, kemajuannya di masa depan akan sangat cepat. Setelah mengambil keputusan, Bifan pun mendesak mereka untuk memenuhi persyaratan secepatnya. Taesou sudah lama mengagumi Bifan sehingga dia tidak akan pernah menolak apapun yang dikatakan Bifan. Terlebih lagi, Bifan tidak memiliki motif egois, dia hanya melakukannya demi keuntungan Taesou. Jika Bifan tidak memikirkan masa depan Taesou, dia bisa membiarkan Taesou menerobos kapan saja. Taesou sedikit cemas pada awalnya, tapi melihat betapa tenangnya Jing Feng dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Karena saya telah menunggu begitu lama, saya tidak takut menunggu lebih lama lagi. Dengan ide ini, tangan besi menjadi lebih santai. Untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka secepat mungkin, Jing Feng dan yang lainnya berlatih sangat keras hingga mereka bahkan mencapai titik pelecehan diri. Ketika Bifan melihat mereka seperti ini, sebuah batu besar jatuh di hatinya. Bifan dan yang lainnya tidak terburu-buru mencari binatang laut itu, tetapi terus belajar seni bela diri di tempat tersembunyi. Setelah serangkaian pertempuran, mereka mendapatkan banyak wawasan, dan mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami dan menerapkannya, sehingga mereka dapat membuat kemajuan pesat. Tujuh orang dengan kekuatan yang sama terus bersaing dan membuat kemajuan lebih cepat, Dong Fang Changlong dan yang lainnya membuat kemajuan hampir setiap saat, ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka pikirkan sebelumnya. Di antara mereka, yang berlatih paling keras adalah Monan, agar memenuhi syarat untuk melamar ayah Bei Ming Sui, Monan mempertaruhkan nyawanya dan berlatih seolah-olah mempertaruhkan nyawanya. Melihat Monan berlatih begitu keras, Bifan dan yang lainnya juga terstimulasi, dan mereka berlatih lebih rajin lagi. Suasana budidaya mereka sangat bagus, namun sayangnya terganggu. Mengaum, raungan besar datang dari tepi laut, dan terlihat jelas bahwa binatang laut kuat lainnya telah muncul. Sekarang setelah binatang laut yang kuat muncul, saya yakin sebagian besar manusia kuat di Pulau Yunyang akan ikut bersenang-senang. Saudara Bifan, bisakah kita ikut bersenang-senang? Dong Fang Changlong sangat gatal sehingga dia tidak bisa lagi tenang dan berlatih. Bifan berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa, ayo kita lihat mereka dan pelajari lebih banyak pengalaman. Untuk saat ini, Bifan tidak memiliki ambisi yang besar. Dia tahu bahwa mereka tidak cukup kuat. Bagus, kata Dong Fang Changlong bersemangat. Kami tidak pergi berkelahi, kami hanya pergi menonton. Bifan segera menuangkan air dingin padanya, yang membuat Dong Fang Changlong tertekan. Bifan dan rombongannya diam-diam berjalan dan segera tiba di tempat itu. Bifan dan yang lainnya berada jauh, ketika mereka tiba, sekelompok orang kuat telah memulai pertempuran sengit dengan binatang laut itu. Hanya ada tiga binatang laut, dua di antaranya sangat tinggi, agak mirip singa, tapi sayangnya mereka tidak memiliki rambut, hanya janggut. Mulut makhluk laut ini terbuka lebar, terlihat gigi-gigi tajam yang sangat menakutkan. Ini adalah singa laut, binatang laut yang sangat kuat dengan kekuatan besar, kecepatan cepat, pertahanan kuat, serangan kuat, dan hampir tidak ada kelemahan. Singa laut hidup dalam kelompok keluarga, keluarga ini relatif kecil, hanya berjumlah tiga ekor singa laut, dua besar dan satu kecil. Kedua singa laut besar ini memiliki kekuatan alam pembersih sum-sum dan sangat kuat dalam pertarungan, namun singa laut kecil hanya memiliki kekuatan alam transformasi puncak. Kedua singa laut besar itu melindungi singa laut kecil dan bertarung dengan manusia, namun mereka tetap tidak kalah, jika bukan karena singa laut kecil, saya khawatir singa laut besar itu akan menghabisi semua orang. Manusia kuat itu sangat pintar dan tahu cara menyerang singa laut kecil dan menahan dua singa laut besar. Namun untuk mencapai kesuksesan tidaklah semudah itu. Manusia benar-benar membuat marah kedua singa laut itu, mereka mengaum dan ingin menelan manusia. Setelah Bifan dan yang lainnya merasakan hal ini, banyak manusia yang lebih kuat bergegas mendekat, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, sebaliknya, mereka bersembunyi di kejauhan, bersiap untuk mendapatkan keuntungan. Kebanyakan orang memiliki gagasan ini, mereka berharap manusia kuat dan singa laut dalam pertempuran sengit itu terluka, dan mereka mendapatkan keuntungan akhir. Namun bukan perkara mudah untuk mendapatkan manfaat, dan banyak manusia kuat yang terlibat. Kedua singa laut itu sangat kuat. Saat mereka marah, mereka telah menghabisi beberapa manusia kuat. Jika mereka tidak melindungi singa laut kecil itu, mereka mungkin akan menyapu bersih manusia yang ada. Sebagian besar manusia yang memburu binatang laut di Pulau Yunyang berada di alam pemeliharaan roh, dan manusia yang berada di alam pembersihan sum-sum jarang ditemukan. Kedua singa laut pencuci sum-sum menjadi gila, mereka bukan kekuatan biasa, mereka hampir tak terkalahkan. Tidak lama kemudian, orang kuat dari alam pembersihan sum-sum juga muncul di sisi manusia, dan menahan seekor singa laut, dan singa laut tersebut ditindas. Bifan dan yang lainnya bersembunyi untuk menonton kesenangan, dan mereka juga mendiskusikan siapa yang lebih kuat. Namun, sekelompok manusia kuat tiba-tiba muncul dan menemukan Bifan dan yang lainnya. Sebenarnya ada tujuh orang kecil di alam transformasi yang bersembunyi di kegelapan. Sungguh menarik, seorang manusia tertawa. Kepulauan Beiming adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat di atas alam kelahiran kembali. Orang-orang yang datang ke alam transformasi mencari kematian. Bukannya tidak ada orang kuat di alam transformasi yang datang sebelumnya dan dibiarkan hidup, tapi mereka semua jenius yang dikembangkan oleh sembilan kekuatan utama. Mereka semua memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, dan mereka memiliki banyak kartu truf untuk keluar hidup-hidup. Ketujuh orang ini bukan apa-apa, saya belum pernah mendengar tentang mereka. Mereka seharusnya tidak pria muda dan kuat dari sembilan sekte. Sekarang kita telah menemukan domba besar yang gemuk, tunggu apa lagi. Manusia kuat itu tertawa, dan kemudian melancarkan serangan kurang ajar terhadap Bifan dan yang lainnya. Bifan dan yang lainnya sudah berjaga-jaga, tapi mereka tidak menyangka orang-orang ini akan mengambil tindakan begitu mereka mengatakannya, itu benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Bunuh, Dongfang Changlong meraung dan bergegas maju lebih dulu. Hanya ada lima orang di sisi lain, tetapi mereka semua adalah orang kuat di alam pemelihara roh, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Dongfang Changlong, Jingfeng, Wang Zhong, dan Bifan sedikit lebih kuat, masing-masing menahan orang yang kuat, sementara Monan, Taishou, dan Ji Yinglan bekerja sama untuk menghadapi musuh. Dongfang Changlong, Jingfeng, Wang Zhong, dan Bifan hanya berusaha menahan lawan mereka, jadi akan lebih baik jika mereka bisa menghabisi mereka. Namun, dengan upaya gabungan dari Monan, Ji Yinglan, dan Taishou, itu sangat mudah untuk menghabisi orang kuat di alam pemeliharaan jiwa. Selama Monan, Ji Yinglan, dan Taishou dapat menghabisi satu lawan, maka mereka dapat bergabung dengan salah satu dari Dongfang Changlong, Jingfeng, Wang Zhong, dan Bifan untuk menghabisi lawan lainnya. Hanya perlu beberapa kali bagi Bifan dan yang lainnya untuk mengalahkan lawannya. Penanggulangan Bifan memang benar, namun nyatanya mereka masih menemui beberapa kesulitan, Monan, Taishou, dan Ji Yinglan menghadapi lawan yang sangat kuat, dan setelah pertarungan sengit, mereka justru dirugikan. Bifan tidak siap untuk mengungkapkan kekuatannya, tetapi semua orang menemui jalan buntu, jika Bifan tidak memecahkan kebuntuan, semakin lama, semakin berbahaya. Pedang pembasmiabadi tidak dapat digunakan, dan yang terbaik adalah tidak menggunakan jimat jingshen. Jimat jingshen hanya dapat digunakan pada saat yang paling kritis, jadi satu-satunya sasis yang dapat digunakan Bifan adalah jari abadi Xiaoyao. Hanya Xiaoyao Immortal Finger dapat mengalahkan lawannya. Sekarang dia memutuskan untuk mengambil tindakan, Bifan tidak ragu sama sekali dan menggunakan Xiaoyao Immortal Pointer miliknya untuk menyerang. Boom orang kuat di alam pemeliharaan jiwa dipukul setengah dengan pedangnya, dan kemudian dia jatuh dengan lubang berdarah di tubuhnya, mengenai dadanya. Banyak orang memperhatikan pertempuran di sini, tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana pria itu meninggal. Mungkinkah seorang guru misterius muncul dan menghabisi orang kuat di alam pemeliharaan jiwa dari jarak jauh? Sungguh menakjubkan. Tampaknya orang-orang di alam transformasi dilindungi secara diam-diam oleh para ahli. Sebaiknya kita tidak mencoba menipu mereka. Setelah Bifan menghabisi musuh, dia pergi membantu Monan, Tai Shou, dan Ji Yinglan. Kali ini Bifan tidak menggunakan jari abadi Xiaoyao, melainkan pedang listrik pengejar angin. Kunci dari keseluruhan rangkaian teknik pedang listrik Chai Feng adalah kata cepat, semakin cepat semakin baik. Bifan sudah sangat cepat, dan dengan kerja sama Piao-Miao Wu, kecepatannya dianggap yang terbaik. Pada saat ini, ketika dia menggunakan pedang listrik pengejar angin, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan pedangnya. Lawan Monan memang sangat kuat, namun mereka sedikit terlalu kuat, dengan bergabungnya Bifan, dia langsung mendapat masalah. Pedang listrik pengejar angin milik Bifan sendiri membuatnya kewalahan, belum lagi ada Monan, Ji Yinglan, dan Tai Shou yang menunggu kesempatan. Ketiga orang di Monan semuanya berpengalaman, dan tidak ada yang lemah, setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka memahami waktunya dengan sangat baik, dan mereka dapat menambah bekas luka pada lawannya setiap saat. Hanya membutuhkan setengah batang dupa, namun Bifan akhirnya menemukan kesempatan untuk menggunakan pedang angin dan petir untuk mencapai kesuksesan, dan pedang skala naga menembus tenggorokan lawan. Masih ada tiga orang kuat, basmi mereka dengan cepat dan jangan tinggalkan siapapun, kata Bifan dengan kejam. Bifan pergi membantu Dongfang Changlong, sementara Monan dan mereka bertiga menerkam lawan Jing Feng. Bifan dan yang lainnya menghabisi dua orang berturut-turut, salah satu dari mereka meninggal secara misterius, dan tiga manusia kuat lainnya menjadi penakut. Sekarang, mereka telah mencoba kesulitan Jing Feng dan lainnya, dan mereka tidak memiliki keuntungan sekarang, jadi mereka semua berpikir untuk melarikan diri. Mundur, seorang manusia yang kuat berkata dengan keras. Jika kamu ingin pergi, tanyakan dulu tentang pedang skala nagaku, Bifan mencipir. Pedang listrik pengejar angin menyerang, dan pedang skala naga berubah menjadi ular berbisa dan langsung melancarkan serangan. Lawan Dongfang Changlong ingin melarikan diri, namun diikuti oleh pedang sisik naga milik Bifan dan tidak berani melarikan diri. Dominasi dunia dengan pedang, Dongfang Changlong maju dan melancarkan serangan. Dongfang Changlong dan Bifan bekerja sama dengan sangat baik, salah satunya kuat dan berat, sedangkan yang lainnya sangat cepat dan sangat sulit untuk dihadapi. Pria itu kehilangan semangat juangnya dan efektivitas tempurnya turun drastis, Bifan bertanggung jawab untuk menahannya, dan Dongfang Changlong membelah lawannya menjadi dua dengan satu serangan. Monan dan yang lainnya tidak lamban, dan bekerja sama dengan Jing Feng untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Lawan Wang Zhong menyingkirkan Wang Zhong dan melarikan diri. Bifan diam-diam menggunakan jari abadi Xiao Yao dan menghabisi orang terakhir. Bersihkan medan perang, suara Bifan masih sangat dingin. Ada banyak manusia kuat di sekitar, dan mereka semua tercengang, terutama orang kuat terakhir, yang tampaknya melarikan diri, namun terbasmi secara misterius. Hal ini membuat orang-orang di sekitar mereka semakin yakin bahwa Bifan dan yang lainnya diam-diam dilindungi oleh orang-orang kuat. Melihat Bifan dan yang lainnya mengumpulkan taskiankun satu demi satu, tidak ada orang kuat di sekitar mereka yang berani datang dan merebutnya. Kecuali manusia yang bertarung sengit dengan singa laut, semua orang menatap mereka dengan mata besar dan mata kecil. Semakin Bifan dan yang lainnya tidak bermoral, semakin kuat pula manusia lain yang takut pada mereka. Meskipun Bifan dan timnya semuanya kuat di alam transformasi, mampu menghabisi lima orang di alam pemeliharaan jiwa sudah sangat kuat. Bahkan tanpa mempertimbangkan master yang mereka sembunyikan dalam kegelapan, tim biasa tidak akan berani merepotkan mereka. Dongfang Changlong dan yang lainnya dengan cepat membersihkan medan perang. Bifan tersenyum dan berkata, semuanya, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Kami tidak punya niat bertarung demi singa laut. Meskipun Bifan mengatakan ini, manusia kuat itu masih mewaspadai mereka, takut mereka akan tiba-tiba mengambil tindakan. Bifan merasa tidak berdaya, merentangkan tangannya, dan mundur ke samping bersama Dongfang Changlong dan yang lainnya. Bifan dan yang lainnya menjauh dari medan perang, dan manusia yang kuat mulai fokus menghabisi singa laut. Saat ini, lebih dari 20 manusia kuat telah bergabung dalam pertempuran, mereka sangat kuat dan berbahaya. Salah satu manusia kuat memanfaatkan dua singa laut yang diseret ke bawah dan benar-benar menembak dan menghabisi singa laut kecil itu. Singa laut kecil itu terjatuh ke dalam genangan darah, mata kedua singa laut besar itu memerah, lalu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Menghabisi Pembantaian gila-gilaan, singa laut sudah gila, tidak menghindar atau bertahan sama sekali, menyerang orang gila-gilaan sampai mati. Ah, jeritan terus berlanjut, dan dalam sekejap, tiga manusia kuat tewas, terutama manusia yang menghabisi singa laut kecil itu mati paling parah, dan dicabik hidup-hidup oleh singa laut. Meski singa laut menghabisi beberapa manusia, mereka juga terluka parah. Kedua singa laut tersebut berusaha melawan musuh, namun mereka dibasmi oleh lebih dari 20 manusia kuat. Kedua singa laut itu terluka dan mati secara tragis. Bifan dan yang lainnya sekali lagi menyaksikan kenyataan kejam dan mempelajari pentingnya kekuatan. Singa laut mati, dan manusia ini mulai mengukir tubuh singa laut, yang tentu saja melibatkan beberapa perkelahian. Bifan dan yang lainnya tidak ingin ikut perang hanya demi keuntungan, jadi mereka pergi lebih awal. Faktanya, Bifan sangat ingin tinggal dan menghafal keterampilan seni bela diri yang dilakukan oleh orang-orang ini. Tapi jika mereka tetap di sini, mereka pasti akan menarik perhatian orang, dan bahkan mungkin dibasmi oleh manusia kuat yang bersatu. Meskipun Bifan menggunakan jari abadi siau-yau untuk menakut-nakuti orang-orang itu, itu karena ada orang kuat yang melindungi mereka secara diam-diam. Tapi Bifan tahu betul bahwa terlibat dalam hal semacam ini mudah, jadi lebih baik melahirkan sesedikit mungkin. Setelah Bifan dan yang lainnya pergi, tekanan orang-orang itu berkurang. Para pemuda itu mungkin dikirim oleh sembilan sekte untuk mendapatkan pelatihan. Pantas saja mereka begitu kuat dan dilindungi secara diam-diam oleh orang-orang kuat. Iya, tidak heran jika hanya sembilan sekte yang bisa membina orang-orang berbakat seperti itu. Cobalah untuk tidak memprovokasi mereka di masa depan. Sangat sulit untuk membandingkan orang satu sama lain. Jika saya memiliki latar belakang seperti itu, saya pasti akan menjadi orang yang kuat di alam inti emas. Berhentilah bermimpi. Apakah menurut Anda sembilan sekte memiliki begitu banyak sumber daya untuk membina orang-orang kuat dalam jumlah besar? Jika Anda bukan orang dengan bakat luar biasa, sembilan sekte tidak dapat menginvestasikan terlalu banyak sumber daya. Dengan bakat Anda, Anda mungkin juga berada di sekte saat ini. Kain Wall Saat Dongfang Changlong berjalan, dia bertanya, mengapa kita tidak mendapat bagian dari kuenya? Ayolah, jika kita mengambil tindakan, manusia-manusia kuat itu mungkin akan mengambil tindakan terhadap kita. Kekuatan kita saat ini tidak cukup untuk menghadapi begitu banyak manusia kuat. Jika Saudara Bifan berhasil maju, kita masih bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Jing Feng berkata sambil tersenyum. Saudara Bifan, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menembus kemacetan ini? Tanya Dongfang Changlong. Entahlah, aku tidak bisa menunggu lama, kata Bifan dengan tenang. Tidak perlu orang lain menekan Bifan, Bifan sudah mendapat banyak tekanan. Kakak laki-laki Yusian, Suai Ying Tian, seperti gunung tinggi yang berdiri di depan Bifan, Bifan harus mendaki perlahan selangkah demi selangkah. Tekanannya begitu besar sehingga Bifan kehabisan nafas, tapi dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos. Betapapun besarnya tekanannya, Bifan selalu ingin menjadi sempurna. Dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Bifan selalu percaya bahwa selama dia bekerja keras, suatu hari dia akan bisa menyusul orang-orang berbakat itu. Sampai sekarang pun Bifan masih memiliki harga diri yang rendah, latar belakangnya terlalu rendah hati, dan tidak ada cara untuk mengubahnya, ia hanya perlu mengandalkan usahanya sendiri untuk mengubah takdirnya. Saudara Bifan, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Monan. Monan juga berada dalam tekanan yang besar, ia harus meningkatkan kekuatannya secepatnya, semakin kuat semakin baik. Teruslah berburu binatang laut, meningkatkan kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Bifan tidak memikirkannya. Bifan dan yang lainnya dengan cepat menemukan hamparan pantai dengan medan yang bagus dan mulai memikat binatang laut. Kali ini, ia tidak berani membiarkan Dongfang Changlong memikat para monster laut tersebut. Monan mengambil tindakan dan hanya melemparkan tubuh kedua monster tersebut ke laut. Beberapa saat kemudian, lebih dari 20 binatang laut muncul. Jangan lakukan apapun dulu, pancing saja mereka ke darat dan basmi mereka, kata Wang Zhong. Binatang laut mati di laut, dan bau darah menjadi semakin kuat, pada saat itu sudah tidak terkendali, dan mungkin menarik ratusan atau bahkan ribuan binatang laut, yang tidak menyenangkan. Untuk amannya, memancing mereka ke darat dan kemudian menghabisi mereka adalah pilihan terbaik. Ada lebih dari 20 binatang laut. Bagi Bifan dan yang lainnya, mereka tepat untuk ditangani. Mereka tidak mudah atau sulit. Itu adalah cara terbaik untuk mengasah seni bela diri mereka. Tidak ada yang mengganggu mereka, dan ada ular api dan singa jahat yang berjaga di luar, Bifan dan yang lainnya berkonsentrasi untuk mengasah keterampilan seni bela diri mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak Bifan dan yang lainnya memasuki Pulau Yunyang, di bulan ini kekuatan Bifan dan lainnya meningkat secara signifikan. Kekuatan fisik dan energi batin Bifan telah dikembangkan hingga kesempurnaan kondisi transformasi, dan dia akhirnya dapat menembus kemacetan. Tidak hanya itu, seni bela diri Bifan juga telah meningkat pesat, dia telah menghafal banyak seni bela diri di masa lalu, dan setelah perlahan memikirkannya selama ini, seni bela dirinya sendiri telah meningkat pesat. Selain itu, Xiao Yao Immortal Zee telah mengintegrasikan seluruh rangkaian teknik pedang King Yang Fu Feng, dan beberapa jurus yang relatif sederhana dari pedang listrik mengejar angin dan matahari terbit juga telah berhasil diintegrasikan ke dalam Xiao Yao Immortal Zee. Selain itu, beberapa keterampilan bela diri yang dihafal Bifan lebih cocok dan dimasukkan ke dalamnya. Saat ini Xiao Yao Immortal Finger memiliki banyak jurus dan rutinitas yang jauh lebih dahsyat, ditambah dengan ilusi dan ciri khas dari Xiao Yao Immortal Finger itu sendiri. Xiao Yao Immortal Finger merupakan senjata terkuat milik Bifan, dan ia jarang menggunakannya. Karena Bifan masih merupakan orang kuat di alam transformasi, energi batinnya hanya dapat mendukungnya untuk menggunakan jari kebebasan abadi tiga kali dengan seluruh kekuatannya. Jika Anda menggunakan satu jari abadi Xiao Yao saja, Anda hanya dapat melakukan paling banyak dua puluh gerakan. Kekuatan fisik Dongfang Changlong dan Wang Zhong telah melebihi lima belas batu awan, dan nafas batin mereka telah disempurnakan, namun mereka masih belum mengambil kelopak bunga ogre, mereka juga ingin mengumpulkannya untuk sementara waktu, dan menunggu hingga kekuatan fisik mereka menjadi lebih kuat, lebih kuat sebelum mereka dapat menembus kemacetan. Kekuatan fisik Jingfeng, Monan, dan Ji Yinglan telah mencapai tiga belas kelereng, dan akan segera mencapai lima belas kelereng. Wen Jian Tian Xia karya Monan dan seni ilahi Tong Tian Ji Yinglan serta seni pedang Zhiyun telah membuat kemajuan besar, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Kekuatan fisik Tai Shou adalah yang paling lemah, mencapai tingkat batu Yakumo. Sedangkan untuk nafas batin, dia telah mengembangkannya ke kondisi sempurna. Pedang serial sembilan putaran dipukul di tangan Tai Shou. Benar-benar lebih kuat dari sebelumnya, membuat kekuatan tempur Tai Shou lebih kuat dari sebelumnya. Lebih dari dua kali lipat. Karena Bifan dan yang lainnya menjadi lebih kuat, mereka dapat menangani lebih dari 40 binatang laut tingkat transformasi sekaligus, dan mereka dapat menghabisi binatang laut jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bifan dan yang lainnya sangat terkenal di Pulau Yunyang, dan hampir tidak ada yang mengganggu mereka. Hanya mereka yang terlambat mencoba merebut mangsa Bifan dua atau tiga kali, namun dengan mudah dibasmi oleh Bifan dan yang lainnya. Suatu ketika, enam orang kuat di alam pemeliharaan jiwa mengambil tindakan, namun mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib dibunuh, tiga di antaranya tewas di bawah jari Xiao Yao Imortal. Kejadian ini membuat khawatir manusia-manusia kuat di Pulau Yunyang. Manusia-manusia kuat itu semakin yakin bahwa Bifan dan yang lainnya diam-diam dilindungi oleh orang-orang kuat. Oleh karena itu, ketika manusia-manusia kuat itu melihat Bifan dan yang lainnya, mereka menjauh atau menjauh, mereka akan saling menyapa dengan hangat, dan tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadikan Bifan dan yang lainnya sebagai musuh. Tuannya kesepian, sangat tidak berdaya. Dongfang Changlong menghela nafas. Saudara Changlong, kamu berpura-pura lagi. Jika seorang guru sejati muncul, kita semua harus lari demi hidup kita, kata Jing Feng sambil tersenyum. Selain berburu binatang laut, Dongfang Changlong dan yang lainnya selalu suka bercanda. Bagi Dongfang Changlong yang suka berperang, dia benar-benar bosan ketika tidak ada orang yang datang untuk mati. Sebagai tim kecil seperti Bifan, bahkan tangan besi terlemah sekalipun, setelah periode pelatihan, hampir tidak dapat bersaing dengan yang kuat yang baru saja memasuki alam pemeliharaan roh. Adapun Ji Yinglan dan lainnya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghabisi prajurit alam bergizi spiritual yang lebih lemah saja. Di antara mereka, Dongfang Changlong dan Wang Zhong hanya sedikit lebih lemah dari Bifan. Jing Feng dan Monan berjuang keras untuk mengejar ketinggalan. Mereka berlatih dengan sangat cepat dan kekuatan fisik mereka berangsur-angsur menguat. Cepat atau lambat, mereka akan menyusul. Terutama Monan, karena Bei Mingzwe, dia sangat putus asa dalam kultivasinya, bahkan Wang Zhong dan Bifan pun merasa minder dengannya. Melihat rekan-rekannya semakin kuat satu per satu, Bifan merasa bahagia dari lubuk hatinya. Sudah waktunya untuk meningkatkan kultivasi saya. Ketika kekuatan saya meningkat, saya dapat memimpin Dongfang Changlong dan yang lainnya untuk berburu lebih banyak binatang laut. Saya yakin kecepatan peningkatan kekuatan saya akan lebih cepat, pikir Bifan. Sedangkan untuk pergi ke pulau-pulau yang jauh di dalam laut, Bifan belum memikirkannya. Di pulau-pulau itu, baik manusia kuat maupun hewan laut, mereka merupakan ancaman besar bagi Bifan dan lainnya, yang terlalu beresiko. Meskipun Bifan dan yang lainnya sangat ingin meningkatkan kekuatan mereka, mereka belum mau mati. Dari alam Fana ke alam terlahir kembali, ini adalah rintangan besar, ketika terobosan dilakukan, energi spiritual masuk ke dalam tubuh dan tidak dapat diganggu. Kali ini Bifan dan yang lainnya menemukan medan yang mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang, ketika Bifan menerobos, Jing Feng dan yang lainnya akan dapat bertahan dengan mudah. Banyak sekali manusia kuat di pulau Yunyang, dan biasanya mereka tidak berani memprovokasi Bifan dan yang lainnya, jika ingin menimbulkan masalah pada Bifan dan yang lainnya, mereka harus bersiap. Tempat itu ditemukan dan semua orang mulai bersiap. Saudara Bifan, kamu dulunya jauh lebih rendah dariku dalam hal kekuatan, tetapi dalam waktu kurang dari dua tahun, kamu telah melampauiku. Bagaimana aku bisa terus terang? Kamu sungguh luar biasa, kata Jing Feng dengan emosi. Saudara Jing Feng, aku hanya lebih beruntung daripada kamu. Bifan sangat rendah hati. Anda tidak akan tahu jika Anda tidak mengatakannya, dan menakutkan untuk mengatakannya. Bifan telah berlatih kurang dari dua tahun, tetapi dia telah berubah dari seorang ahli pengobatan yang tidak dikenal menjadi kondisi transformasi yang sempurna, waktu singkat yang dia habiskan jarang terjadi di dunia Tianyu. Jika kali ini diberitahukan, hanya sedikit orang yang akan mempercayainya. Yang paling penting adalah kekuatan Bifan tidak ditingkatkan dengan pil, tetapi dengan budidayanya sendiri. Kekuatan Jing Feng tidak buruk, tapi butuh 10 tahun untuk mencapai hasil saat ini dibandingkan dengan Bifan, kesenjangannya tidak besar. Keberuntungan, kamu perlu keberuntungan untuk sukses. Kami mengikuti broter Bifan dan mendapat sedikit keberuntungan, kata Jing Feng sambil tersenyum. Wang Zhongdao setelah saudara Bifan berhasil menerobos, kita akan menjadi kuat di alam pemeliharaan jiwa satu demi satu, dan kita bisa masuk jauh ke Kepulauan Beiming. Hanya dengan begitu kita akan menjadi benar-benar agung. Yang terbaik, kita bisa menjadi kuat di alam pembersihan sum-sum dan alam penggantian tulang. Atau, hanya dengan cara inilah orang tua dan keluarga Beiming Swee dapat memandangnya secara berbeda. Ya, alam pemeliharaan jiwa hanyalah titik awal yang baru, dan kami masih jauh dari puas. Saya ingin bersaing dengan talenta muda dari sekte Beiming, dan semakin kuat semakin baik, kata Monan sambil tersenyum. Dongfang Changlong berkata saudara Bifan, kamu harus berlatih dengan cepat. Saya harap kamu dapat membuat terobosan dalam satu gerakan dan berhasil menjadi orang kuat di alam yang memelihara roh. Itu wajar. Saudara Bifan telah berkultivasi hingga mencapai kondisi transformasi dan kesempurnaan. Menerobos kemacetan hanyalah permainan anak-anak, kata Ji Yinglan sambil tersenyum. Bifan tersenyum. Dengan restu dari saudara-saudaranya, kepercayaan dirinya semakin kuat. Kamu lindungi aku, aku akan mencoba yang terbaik untuk menerobos kemacetan, kata Bifan. Untuk berhati-hati, Bifan melepaskan Evil Fire Snuckle Lion dan Dragon Martin. Dragon Martin tidak terlalu kuat dalam pertempuran, tetapi beberapa keterampilan tidak boleh diremehkan. Mereka mungkin bisa bekerja. Ketika semuanya sudah siap, Bifan bersembunyi di balik batu besar dan mulai berlatih. Wajah Bifan serius dan dia mulai menerobos penghalang. Saat menerobos penghalang, Bifan berlatih Xiao Yao Jue. Xiao Yao Jue mengikuti jalan alam, tidak sombong seperti Longhu Jue, atau berdarah seperti Blood Demon Dafa, paling aman saat menerobos. Xiao Yao Jue berlari perlahan, dan nafas dalam mulai melonjak dan mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuh. Akumulasi Bifan telah sangat kuat sejak lama, mudah untuk menembus level, hampir tidak menemui kesulitan, melewati level sepanjang jalan, dan level ditembus satu demi satu. Satu demi satu penghalang dipatahkan, energi batin bergerak lebih cepat, dan Bifan menyerap energi spiritual di sekitarnya semakin cepat. Saudara Bifan telah membuat terobosan. Ada gerakan yang cukup besar. Ini baru saja dimulai. Kita semua bisa merasakan energi spiritual mengalir ke arah saudara Bifan. Dongfang Changlong sangat terkejut. Jing Feng berkata saudara Bifan telah mengumpulkan terlalu banyak, jadi tentu saja akan ada lebih banyak pergerakan. Seiring berjalannya waktu, Bifan semakin menyerap energi spiritual, dan energi spiritual dalam radius 100 mil mengalir menuju Bifan. Orang-orang kuat di alam pemeliharaan roh itu sangat peka terhadap energi spiritual, dan mereka segera mengetahui bahwa seseorang sedang menerobos kemacetan dan menyerap energi spiritual. Seseorang benar-benar berhasil menembus kemacetan di Kepulauan Beiming. Berani sekali. Seharusnya dia menjadi salah satu dari tujuh ahli bidang transformasi. Hanya saja mereka perlu menerobos kemacetan. Ada pergerakan yang begitu besar. Tampaknya orang ini memiliki bakat yang sangat tinggi. Sungguh menakjubkan. Ayo pergi dan periksa situasinya. Pergerakan sebesar itu mungkin menarik beberapa monster. Manusia kuat yang merasakan situasi bergegas menuju tempat persembunyian Bifan dan yang lainnya. Mereka takut pada tuan di belakang Bifan dan yang lainnya, dan tidak ingin menyerang Bifan dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menghalangi mereka untuk menyaksikan keseruannya. Wang Zhong sangat cemas saudara Bifan membuat terlalu banyak suara, dan saya khawatir binatang laut akan diganggu. Kemudian sejumlah besar binatang laut akan datang ke darat, dan kita akan berada dalam bahaya. Ya, mengapa kita melupakan ini? Semua orang dalam keadaan siaga penuh dan siap mengambil tindakan. Wajah Jing Feng sedikit berubah. Bifan tidak menyadarinya sama sekali, dia mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk menerobos kemacetan. Awalnya, dengan kekuatan Bifan, tidak mungkin menyebabkan gerakan seperti itu, itu sepenuhnya karena teratai aneh dua warna. Memanfaatkan sejumlah besar energi spiritual yang memasuki tubuhnya, kilian dua warna tidak mau dibiarkan sendirian dan mulai melahap energi spiritual jauh lebih cepat daripada kemampuan Bifan untuk memurnikan energi spiritual. Bifan tidak punya cara untuk mengendalikan teratai aneh dua warna, jadi dia hanya bisa membiarkan teratai aneh dua warna menelan energi spiritual. Tidak hanya itu, delapan labu harta karun, cincin Tianyuan, bilah darah, dan pedang zuxian di tubuh Bifan juga melahap energi spiritual. Delapan labu harta karun, cincin Tianyuan, bilah darah, dan pedang zuxian juga melahap energi spiritual dengan sangat cepat, sedemikian rupa sehingga Bifan menyerap begitu banyak energi spiritual sehingga dia memurnikannya sendiri kurang dari sepersepuluhnya. Melihat delapan labu harta karun, cincin Tianyuan, pedang darah, dan pedang zuxian semuanya menyerap energi spiritual. Bifan akhirnya yakin bahwa delapan labu harta karun, cincin Tianyuan, dan pedang darah juga merupakan senjata spiritual, dan nilainya bahkan lebih tinggi daripada pedang zuxian karena mereka menyerap energi spiritual lebih cepat. Bifan sangat bersemangat hingga dia hampir kehilangan kendali dan menjadi gila. Dengan susah payah, Bifan menstabilkan emosinya dan terus lulus ujian. Sangat mudah bagi Bifan untuk lulus ujian, tetapi dia melihat teratai aneh dua warna, labu delapan harta karun, cincin Tianyuan, bilah darah, dan pedang zuxian semuanya menyerap energi spiritual, dan dia tidak dapat menyelesaikan pelatihannya, sama sekali. Bifan tidak lagi mempedulikan teratai aneh dua warna itu, ia mulai menggunakan energi spiritual untuk terus-menerus meredam tubuhnya. Awalnya kekuatan fisik Bifan sudah sangat kuat, saat ini energi spiritual memasuki tubuhnya. Ini adalah kesempatan langka bagi Bifan untuk berlatih teknik tubuh emas sembilan putaran melawan iblis. Setelah teknik tubuh emas sembilan putaran melawan iblis satu dolar diluncurkan, Bifan menyerap energi spiritual lebih cepat, dan ketika bersaing dengan kilian dua warna dan lainnya untuk mendapatkan energi spiritual, dia juga memperoleh lebih banyak energi spiritual. Seni tubuh anti iblis satu dolar emas sembilan putaran memang bukan seni sihir sederhana. Efeknya sangat bagus, Bifan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan fisiknya meningkat dengan cepat. Manusia yang kuat datang satu demi satu, dan Jing Feng serta yang lainnya sedikit khawatir, takut orang-orang ini akan mengambil tindakan. Manusia semakin kuat, jika mereka mengambil tindakan, Dongfang Changlong dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikan mereka. Semuanya berhenti, kata Jing Feng merendahkan. Kami merasakan energi spiritual berfluktuasi, jadi kami datang untuk melihatnya. Tidak ada salahnya, orang-orang ini masih menahan diri dan memiliki sikap yang baik. Jika Bifan dan yang lainnya tidak menetapkan otoritas mereka beberapa kali, orang-orang ini pasti sudah lama marah, bagaimana mereka bisa begitu mudah diajak bicara. Ketika orang-orang ini melihat badai energi telah terbentuk di sini, mereka sangat terkejut dan tidak berani bertindak gegabuh. Siapa ini? Seseorang yang menerobos kemacetan dan menjadi orang kuat di alam pemeliharaan jiwa membuat keributan yang begitu besar. Itu bahkan lebih kuat daripada orang-orang kuat yang menerobos alam pengubah tulang dan menjadi emas alam inti. Iya, orang ini terlalu kuat untuk dikacaukan. Mungkin dia adalah seorang jenius yang diam-diam dipersiapkan oleh sembilan sekte. Melihat manusia kuat ini tidak bergerak, Jing Feng dan yang lainnya merasa lega. Bifan berada pada saat kritis dan tidak dapat diganggu, jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Manusia yang kuat datang dengan sangat cepat, dan dalam waktu singkat jumlah mereka mencapai 50, lebih banyak dari sebelumnya. Manusia banyak bicara, tapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Mereka semua tahu bahwa Jing Feng dan yang lainnya telah memperoleh banyak manfaat, dan beberapa dari mereka cemburu, tetapi mereka semua takut dengan orang-orang kuat di belakang Jing Feng dan lainnya. Menghabisi orang kuat di alam perawatan jiwa secara diam-diam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dong Feng, Chang Long dan yang lainnya baru saja bersantai, namun tak lama kemudian mereka mendengar auman binatang laut datang dari pantai. Suara menderu mencapai langit, dan itu adalah suara yang terus-menerus, dan ada binatang laut yang datang ke pantai di sekitar pantai sekitarnya, suara menderu semakin dekat dan dekat, dan jelas bahwa Bifan khawatir. Ekspresi manusia kuat itu tiba-tiba menjadi sangat jelek, akan sangat tragis jika mereka dikelilingi oleh binatang laut tersebut. Sudah berakhir, ada banyak hewan laut yang datang kali ini. Saya khawatir mereka semua adalah hewan laut di atas alam pemeliharaan roh, jika tidak, mereka tidak akan cukup bodoh untuk datang ke darat. Sebaiknya kita mundur sebelum monster-monster itu datang. Melarikan diri, kemana harus mundur. Monster datang dari segala arah, dan kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Belum lagi orang-orang ini dalam kekacauan, Jing Feng dan yang lainnya juga sangat berkepala besar, dan Bifan belum menyelesaikan terobosan untuk waktu yang lama. Setelah binatang laut itu tiba, mustahil bagi mereka untuk meninggalkan Bifan, dan pergi. Saudara Jing Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Monster itu semakin dekat, wajah Taishou menjadi pucat. Dari suara menderu, mereka tahu bahwa ada banyak monster yang datang. Begitu mereka dikepung, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jika Bifan bangun, mereka masih punya kesempatan untuk bergegas keluar. Setelah berada dalam kekacauan untuk beberapa saat, manusia yang kuat telah keluar dari pengepungan. Beberapa saat kemudian, Dong Fang Changlong dan yang lainnya mendengar suara perkelahian, jeritan, dan raungan, suara-suara tersebut saling terkait dan sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, suara perkelahian menghilang, jeritan menghilang, dan hanya suara gemuruh yang tersisa, sepertinya manusia-manusia kuat itu bergegas keluar atau mati. Raungannya semakin dekat, membuat Dong Fang Changlong dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Semuanya, besiaplah, sepertinya kita akan bertarung sampai mati kali ini, kata Jing Feng sambil mengjilat bibirnya. Sial, aku akan bersenang-senang menghabisi kali ini. Dong Fang Changlong mengeluarkan tongkat guntur sembilan naga dan bersiap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Monan dan Wang Zhong sama-sama mengeluarkan senjata terkuat mereka dan bersiap. Bifan masih berlatih, dan badai energi belum berhenti, Jing Feng dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menunda sebanyak mungkin. Segera, monster datang ke bidang penglihatan Jing Feng, monster ini sangat besar, tampak menakutkan, kuat, dan sangat cepat. Saudara-saudara, besiaplah, mari kita mulai pembunuhannya. Wang Zhong menjadi bersemangat. Baik, ayo kita lakukan pembunuhan besar-besaran. Ji Ying Lan tertawa. Raung, raungan keras memekakkan telinga. Hiu laut berukuran besar muncul, setelah hiu laut mendarat di pantai, ia bisa terbang jauh dengan menghentakkan ekornya ke tanah, dan itulah yang pertama mencapai Jing Feng dan yang lainnya. Melihat hiu laut besar, apalagi yang bisa dilakukan Jing Feng dan yang lainnya selain berjaga-jaga. Serahkan yang ini padaku, jangan berkelahi denganku, kata Dong Fang Changlong sambil melambaikan tongkat guntur sembilan naga. Saudara Changlong, kamu harus menanggungnya, kata Wang Zhong sambil tersenyum. Kamu bisa menahannya, kata Dong Fang Changlong dengan santai, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada hiu laut. Haha, hiu laut menerkam ke depan, dan Dong Fang Changlong segera bergegas ke depan. Tongkat guntur kolon tongkat hunyuan yiki. Dong Fang Changlong menggunakan jurus uniknya dan memukul hiu laut itu dengan tongkat, membuat hiu laut itu terbang menjauh. Namun kulit hiu laut itu tebal dan tebal sehingga tidak terluka, ia mengaum dan menerkamnya lagi. Dong Fang Changlong meraung dan bergegas ke depan, terjerat dengan hiu laut, satu orang dan satu binatang bertarung sampai langit gelap, pasir dan batu beterbangan, dan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya untuk saat ini. Pada saat ini, binatang laut datang satu demi satu. Jing Feng, Monan, Wang Zhong, Ji Yinglan, dan Tai Sou semuanya bergabung dalam pertempuran. Ular api dan singa yang jahat bahkan bertarung melawan dua binatang laut di alam pemberi nutrisi roh. Monster lain tiba, tapi pelatihan Bifan belum berakhir. Melihat monster itu berjalan selangkah demi selangkah menuju tempat persembunyian Bifan, mata Dong Fang Changlong dan yang lainnya memerah, namun kini mereka terjerat dan tidak bisa melarikan diri untuk membantu Bifan. Apalagi monster dari belakang masih datang, jadi mereka benar-benar tidak punya peluang. Jing Feng dan yang lainnya sangat optimis, tapi kali ini mereka juga menunjukkan tanda-tanda putus asa. Mengaum, binatang ibel satu dolar itu meraung dan menerkam ke atas. Tidak, tidak mau. Monan dan yang lainnya berseru. Zizi, pada saat kritis, Dragon Martin muncul. Martin naga masih terlalu muda, dan di mata monster-monster itu, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dragon Martin itu melompat-lompat, tapi monster itu tetap tidak terlalu memperhatikannya. Dragon Martin, lari cepat. Seru Jing Feng. Jing Feng sangat menyukai Long Diaw dan takut Long Diaw akan menderita. Tapi Long Diaw mengabaikannya, melihat monster itu mengabaikannya, dia menjadi marah dan melompat ke arah monster itu dan menggigitnya dengan keras. Aduh, monster itu menjerit, lalu mulai berguling-guling di tanah. Ternyata Dragon Martens memakan makanan yang beracun dalam waktu yang lama, sehingga giginya juga beracun, dan toksisitasnya sangat parah. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Dragon Martin benar-benar menghabisi monster-monster dalam sekali jalan. Haha aku tidak menyangka kuku naga itu begitu kuat. Sepertinya kita sudah terselamatkan, kata Jing Feng sambil tersenyum. Dragon Martin juga sangat bersemangat dan menari dengan gembira. Namun, monster yang ada semakin banyak, dan racun yang terkumpul di tubuh Dragon Martin terbatas, setelah menghabisi beberapa monster, racunnya hilang. Tiba-tiba, Martin naga menjadi harimau tanpa gigi dan hanya bisa menatap. Jing Feng dan yang lainnya sekarang menghadapi hampir dua monster, dan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tidak ada yang bisa mengendalikan Bi Fan dan Long Diaw. Dua monster lagi mendekati Bi Fan. Bi Fan adalah sumbernya, dan target mereka ada di sana. Bi Fan belum selesai menyerap energi spiritual, energi spiritual terus mengalir ke arahnya, yang secara alami akan memikat monster-monster itu. Long Diaw dengan berani bermain petak umpet dengan monster, tapi monster lain melompat ke arah Bi Fan. Mereka semua melihat Jing Feng, tapi mereka hanya cemas dan tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka semua menitikkan air mata. Sudah berakhir? Kali ini benar-benar sudah berakhir Jing Feng hampir melihat ke langit dan menghela nafas. Monster itu membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam Bi Fan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bi Fan masih duduk kokoh di Diaw Yutai, tidak merasakan apapun tentang dunia luar. Melihat Bi Fan hendak ditelan monster itu, pada saat kritis, teratai aneh dua warna di tubuh Bi Fan datang menyelamatkan lagi, dan benang hitam muncul. Pada saat ini, bilah darah di tubuh Bi Fan tiba-tiba bergerak, dan dengan kilatan darah, bilah darah itu terbang keluar dari tubuh Bi Fan. Bilah berdarah itu tampak sangat ganas, dengan begitu banyak energi jahat hingga membuat monster itu ketakutan hingga terhenti. Bilah darah itu menembus langsung ke tubuh monster itu tanpa ragu-ragu, lalu semua paku dari enam gigi di bagian depan bilah darah itu menembus ke dalam tubuh monster itu dan mulai menghisap darah. Gurgling penghisapan darah benar-benar mengeluarkan suara, dan kedengarannya sangat bagus. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah bilah darah menusuk binatang ibel satu dolar itu, seharusnya tidak melukai binatang ibel satu dolar itu, tetapi binatang ibel satu dolar itu tetap tidak bergerak dan membiarkan bilah darah itu menghisap darah. Kenam gigi berlubang itu menyedot darah dengan sangat cepat, dalam sekejap, binatang ibel satu dolar yang lebih agung dari gajah itu tersedot hingga kering dan menyusut beberapa kali. Monster itu sudah mati, bilah darahnya terbang, dan aura darah jahat menjadi semakin kuat. Setelah menghisap darah monster-monster, bilah darahnya berubah menjadi merah cerah, dan auranya sangat kuat. Begitu bilah darah itu keluar, monster-monster itu ketakutan, dan mereka benar-benar terlihat ketakutan. Oh monster-monster itu berhenti menyerang, melihat ke arah pedang darah itu, dan meraung. Bilah darah itu tiba-tiba bersinar dengan darah, seolah sedang marah dan berbicara. Ketika monster-monster itu melihat pedang berdarah itu bersinar dengan darah, mereka berpencar dengan tergesa-gesa dan melarikan diri dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada saat mereka datang. Bilah darah itu menakuti monster itu dan kembali ke tubuh Bi Fan dalam sekejap. Saat ini, Jing Feng dan yang lainnya berlumuran darah dan terluka parah. Dong Fang Changlong tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia sedikit bingung dan tidak tahu mengapa monster-monster ini tiba-tiba kabur. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan monster-monster itu? Mungkinkah Bi Fan meninggalkan pengasingan? Dong Fang Changlong bertanya dengan bingung. Jing Feng berkata itu tidak benar. Badai energi belum berhenti. Saudara Bi Fan masih harus berlatih. Tetapi bagaimana monster itu bisa berjalan? Monan juga terkejut. Mereka semua tahu bahwa mengingat situasi mereka, jika mereka paling banyak memegang sebatang dupa, mereka akan dicabik-cabik oleh monster. Tepat ketika monster-monster hendak memenangkan kemenangan besar, semua monster-monster menghilang, sungguh aneh. Bisakah monster yang lebih kuat muncul? Wang Zhong bertanya dengan kaget. Wang Zhong melihat sekeliling, tetapi tidak melihat tanda-tanda monster itu. Tidak mungkin, apakah ada monster yang begitu kuat? Ji Ing Lan bertanya dengan heran. Mereka semua mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Untuk saat ini, jangan khawatir. Saudara Jing Feng dan saya adalah penjaganya. Kalian harus pulih terlebih dahulu. Kalian akan memiliki lebih banyak kekuatan dan kemampuan untuk menyelamatkan hidup kalian, kata Wang Zhong. Bagus, Dong Fang Changlong dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan segera mengambil obat mujarab dan bermeditasi. Jing Feng berkata saudara Wang Zhong, saya akan memeriksa saudara Bifan. Awasi dia. Pergilah. Saudara Bifan seharusnya baik-baik saja. Jika tidak, badai energi akan berakhir sejak lama, kata Wang Zhong. Jika Dong Fang Changlong, Ji Ing Lan, Tai Sou, dan Monan tidak semuanya terluka parah, mereka pasti bisa bertahan sekarang karena harus menghadapi monster itu. Namun, begitu monster itu pergi, mereka tidak bisa lagi berjalan. Kalau tidak, mereka pasti akan pergi menemui Bifan sesegera mungkin, mengetahui situasi Bifan, mereka tidak begitu khawatir. Jing Feng tidak jauh lebih baik, dan akhirnya mencapai tempat di mana Bifan berlatih. Melihat Bifan masih berlatih, Jing Feng menghela nafas lega. Saudara Bifan baik-baik saja. Untungnya, Wang Zhong tersenyum, melihat Bifan baik-baik saja, Jing Feng pun turun untuk membantu Wang Zhong waspada. Kali ini, hanya Wang Zhong dan Jing Feng yang sedikit lebih baik, dan luka mereka tidak terlalu serius. Dong Fang Changlong melawan tiga binatang laut sendirian, jika tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa bergerak. Bifan sedang menguatkan tubuhnya dengan energi spiritual. Langkah ini sangat penting. Dengan kekuatan fisik Bifan, dia bisa mendapatkan manfaat yang besar. Selain itu, Bifan telah mempraktikkan teknik tubuh emas sembilan putaran melawan iblis, sehingga manfaatnya semakin besar. Kekuatan fisik Bifan terus meningkat, 21 batu marmer, 25 batu marmer. Kecepatan peningkatan kekuatan sangat cepat, dan tidak ada kecenderungan untuk melambat sama sekali. Setelah kekuatan fisiknya mencapai 30 kelereng, kecepatannya berangsur-angsur melambat, pada akhirnya kekuatan Bifan justru mencapai 33 kelereng. Bifan telah berhasil menerobos, nafas batinnya berangsur-angsur berubah menjadi energi spiritual, proses ini memakan waktu satu jam, dan baru setengahnya selesai, selebihnya harus dilakukan secara perlahan. Setelah bertransformasi, ia dapat diubah seluruhnya menjadi energi spiritual dalam waktu 3 hari atau paling lambat 1 bulan. Untuk saat ini, Bifan tidak tahu seberapa kuat ledakan energi spiritualnya, tapi dia sudah sangat puas. Bifan memeriksa ke dalam dan menemukan bahwa teratai aneh 2 warna itu sekarang memiliki 3 biji teratai masing-masing hitam dan putih, dan ada 2 lagi biji teratai yang setengah matang. Bifan sangat gembira, sejak dia mengetahui kekuatan biji teratai, dia ingin membudidayakannya sepanjang waktu, tetapi biji teratai membutuhkan terlalu banyak energi spiritual untuk tumbuh. Tanpa diduga, saya memanfaatkan terobosan ini untuk membudidayakan 4 biji teratai sekaligus, yang merupakan kejutan yang tidak terduga. Hal lain terjadi, Bifan menemukan bahwa 8 labu harta karun, cincin Tianyuan, dan pedang darah semuanya adalah senjata spiritual, penemuan ini juga membuat Bifan sangat bersebut. Secara umum, hanya sedikit orang kuat di alam terlahir kembali yang memiliki senjata spiritual. Sebelum Bifan menjadi orang kuat di alam terlahir kembali, dia memiliki 4 senjata spiritual. Jika ini terungkap, saya khawatir ada orang yang akan iri padanya. Anda tahu, Bifan tidak memiliki latar belakang, dan dia mendapatkan senjata spiritual ini karena keberuntungan, yang bahkan lebih langka lagi. Itu tidak sepadan. Bagaimana dengan Dongfang Changlong dan yang lainnya? Mereka baru saja menyerap begitu banyak energi spiritual. Pasti ada banyak pergerakan. Aku ingin tahu apakah mereka telah menarik manusia dan monster yang kuat. Bifan sangat khawatir dan tidak mencoba untuk melihat apakah dia dapat mengaktifkan energi spiritual. Perangkat tersebut diaktifkan dan dia dengan cepat keluar dari perbatasan. Bifan sedang berlatih bersembunyi di balik batu besar dan melompat ke atas batu besar itu. Ketika Bifan melihat kekacauan di luar, dengan Dongfang Changlong dan yang lainnya berlumuran darah dan terlihat dalam keadaan yang menyedihkan, Bifan langsung terkejut. Saudara Jingfeng, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Bifan bertanya dengan heran. Jingfeng tersenyum pahit dan berkata Saudara Bifan, kamu akhirnya selesai. Apa yang terjadi dengan kami? Bukan karena kamu menarik begitu banyak monster karena latihanmu. Kamu hampir kehilangan pandangan terhadap kami. Monster, di mana monsternya? Bifan melihat sekeliling. Mereka semua menghilang tanpa bisa dijelaskan. Jika monster-monster itu tidak pergi sendiri, kita semua akan mati. Jingfeng merentangkan tangannya dan berkata. Bifan sedikit malu dan berkata Saudara Jingfeng, Saudara Wang Zhong, saya benar-benar minta maaf karena meminta Anda mengambil risiko untuk saya. Anda dapat berlatih dulu, dan saya akan melindungi hukum. Tidak apa-apa, kita benar-benar perlu berlatih, kata Wang Zhong. Wang Zhong dan Jingfeng sama-sama sudah mulai berlatih, dan memulihkan cedera mereka adalah hal yang paling penting. Bifan muncul, dan naga Martin muncul entah dari mana, sambil mencicit. Kali ini semuanya berkat Long Martin. Jika Long Martin tidak menunda lebih lama lagi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bifan masih tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak tahu tentang kemunculan pedang berdarah itu. Glutiming, kamu baik-baik saja. Bifan berkata sambil tersenyum. Bifan mengambil Dragon Martin dan membelai bulu lembutnya. Long Martin tampak sedikit lelah, jadi dia memejamkan mata dan menikmatinya. Pada saat ini, Bifan melihat sekeliling dengan hati-hati dan melihat singa ular api jahat. Singa ular api jahat juga terluka, tetapi dengan kekuatan pemulihan singa ular api jahat, tidak butuh waktu lama untuk pulih. Aku tidak menyangka akan membuat keributan besar ketika aku berhasil menembus kemacetan. Untungnya, Jing Feng dan yang lainnya baik-baik saja, kalau tidak aku akan merasa bersalah seumur hidupku, pikir Bifan dalam hati. Faktanya, ketika kebanyakan orang menerobos kemacetan dan menjadi orang kuat di alam pemeliharaan jiwa, pergerakannya sangat kecil, dan Bifan adalah pengecualian. Sambil melindungi Jing Feng dan yang lainnya, Bifan dengan hati-hati merasakan energi spiritual di tubuhnya. Energi spiritual jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan nafas dalam, dan daya ledaknya jauh lebih kuat, dengan jumlah energi spiritual dan nafas dalam yang sama. Kekuatan semburan energi spiritual setidaknya dua kali lipat dari nafas dalam. Bifan sangat gembira saat merasakan energi spiritual, inilah yang diimpikannya. Dulu, Bifan hanya berharap bisa berlatih, dan tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti itu. Bifan sudah menjadi orang kuat di alam pemeliharaan jiwa, dan dia semakin dekat dengan Yuxian dan yang lainnya. Namun, Bifan membuat kemajuan, dan orang-orang seperti Sui Ying Tian juga dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, tidak mudah bagi Bifan untuk mengejar pemuda kuat seperti Sui Ying Tian. Tidak peduli apa, Bifan masih sangat senang. Dongfang Changlong dan yang lainnya berlatih selama 4 jam sebelum pulih sekitar 50%, kali ini mereka terluka parah. Saudaraku, aku minta maaf karena menjatuhkanmu kali ini, Bifan meminta maaf dengan tulus. Bifan, kamu masih bukan saudara kami, kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, kata Jing Feng dengan marah. Bifan dengan cepat berkata saya salah dan saya tidak akan pernah mengatakannya lagi. Kali ini benar, Dongfang Changlong tersenyum. Wang Zhongdao ngomong-ngomong, kita masih dalam bahaya kali ini. Jika monster-monster itu tidak pergi secara tiba-tiba, bahkan jika tidak ada monster-monster baru yang datang, kita pasti sudah mati. Aku tidak menyangka akan membuat keributan sebesar itu kali ini, kata Bifan sambil tersenyum masam. Jika bukan karena teratai aneh dua warna, bilah darah, labu delapan harta karun, cincin Tianyuan, dan pedang suksian yang menelan energi spiritual, penyerapan energi spiritual oleh Bifan pasti tidak akan begitu menakutkan, bahkan menarik, begitu banyak monster dari laut. Tidak apa-apa, semakin besar gerakannya, semakin banyak manfaat yang didapat saudara Bifan. Jingfeng berkata sambil tersenyum saudara Bifan, seberapa kuat kekuatanmu sekarang. Aku tidak tahu persis apa itu, tapi kekuatan fisikku telah mencapai 30 kelereng, dan dengan efek kelopak bunga ogre, aku yakin aku akan memasuki negara ini dengan sangat cepat di masa depan. Bifan tidak sembunyikan itu. Sebelumnya, dalam situasi berbahaya seperti itu, Jingfeng dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Bifan. Mereka tidak memiliki keluhan atau niat untuk pergi, mereka semua adalah saudara yang dapat dipercaya dan Bifan tidak ingin menyembunyikannya. 30 Batu Awan Seru Jingfeng Tidak hanya Jingfeng, tetapi semua orang terkejut. Energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh dapat mengubah fisik, tetapi tidak begitu kuat, tiba-tiba meningkatkan kekuatan si Yunxi. Jika seorang kultifator yang tidak melatih kekuatan fisik mengubah tubuhnya dengan energi spiritual melalui tiga tahap pemberian nutrisi spiritual, pembersihan sum-sum, dan penggantian tulang, kekuatan fisiknya akan meningkat sekitar 10 Batu Awan. Tapi Bifan baru saja mencapai alam perawatan jiwa, dan kekuatan fisiknya melonjak 10 Batu Awan, yang benar-benar menakutkan. Saudara Bifan memang sangat mesum, sungguh luar biasa. Wang Zhong tidak tahu harus berkata apa. Untungnya Bifan adalah saudara kita. Jika dia adalah musuh kita, aku khawatir kita akan mendapat masalah, kata Monan sambil tersenyum. Bifan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan bicara tentang aku yang begitu kuat. Aku masih jauh di belakang orang-orang muda dan kuat dari sembilan sekte. Memang benar, kita harus bekerja keras untuk mencapai kekuatan para pemuda kuat dari sembilan sekte, kata Monan dengan emosi. Tak perlu dikatakan lagi, ini sudah hampir malam. Ayo makan makanan padat dan tidur lebih awal. Kamu masih harus pulih dari lukamu. Bifan masih mengkhawatirkan luka Jing Feng dan yang lainnya. Ini adalah kepulauan Beiming, yang tidak aman, mungkin ada pertempuran kapan saja, dan luka-luka harus disembuhkan secepatnya. Dongfang Changlong dan yang lainnya juga tahu betapa kuatnya mereka, jadi mereka hanya makan sesuatu dan terus berlatih. Bifan hanya bisa melindungi mereka, dia bermeditasi dan berjaga-jaga pada saat yang bersamaan. Masih banyak energi batin dalam tubuh Bifan yang belum diubah menjadi energi spiritual, Bifan perlu berlatih keras dan menyelesaikan transformasi secepatnya sebelum ia benar-benar dapat dianggap sebagai orang kuat di alam pemelihara roh. Bifan menemukan bahwa energi batin dalam tubuhnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya, jika semuanya diubah menjadi energi spiritual, kekuatan Bifan mungkin meningkat tiga hingga empat kali lipat, atau bahkan lebih. Sebab, setelah memiliki energi spiritual, Bifan benar-benar dapat mengaktifkan senjata spiritual yang belum lengkap tersebut, dan kekuatannya akan jauh lebih besar daripada menggunakan nafas dalam. Bifan belum tahu apakah dia bisa mengaktifkan tiga harta karun, yaitu delapan labu harta karun, bila darah, dan cincin Tianyuan, dia juga tidak tahu seberapa kuatnya, tapi pedang pembasmiabadi saja bisa meningkatkan kekuatan Bifan, efektivitas tempur lagi. Bifan percaya bahwa selama dia bisa mengubah semua energi batin di tubuhnya menjadi energi spiritual, dia akan mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik alam jin dan biasa. Hanya pembangkit tenaga listrik alam jin dan biasa, lupakan mereka yang lebih mesum. Sama seperti para pemuda dan pembangkit tenaga listrik di alam inti emas sembilan sekte, tidak mengherankan jika mereka memiliki satu atau dua senjata spiritual yang tidak lengkap jika mereka menghadapinya, Bifan akan rentan. Oleh karena itu, Bifan tidak berpuas diri dan tetap berlatih keras tanpa ada niat untuk bersantai. Keesokan paginya, Dongfang Changlong dan yang lainnya aktif kembali, tetapi untuk saat ini tidak cocok untuk pertempuran sengit, karena akan mudah merobek lukanya. Bifan berkata kamu dapat terus beristirahat hari ini. Saya juga ingin mengubah energi spiritual. Hanya dalam dua atau tiga hari, saya akan dapat mengubah semua energi batin menjadi energi spiritual. Pada saat itu, kita dapat melawannya, binatang laut lagi dan bertarung bersama. Bifan jelas sedikit bersemangat dan nadanya sedikit berubah. Oke, kita akan menyapu ke pulauan Beiming, kata Jingfeng sambil tersenyum. Selama tiga hari berturut-turut, Bifan berlatih tanpa melangkah satu langkah pun. Tiga hari kemudian, seluruh energi batin dalam tubuh Bifan telah diubah menjadi energi spiritual. Haha merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Bifan tidak bisa menahan tawa. Bifan menyerang dengan pukulan Wanzhou, menghancurkan batu besar di kejauhan menjadi kerikil dengan kekuatan besar. Jingfeng dan yang lainnya berlari mendekat, dan Dongfang Changlong bertanya saudara Bifan, apakah kamu sudah selesai berlatih? Bagaimana, seberapa kuat energi spiritual ketika meledak? Dongfang Changlong dan yang lainnya sangat terkejut melihat Bifan mampu menghancurkan batu-batu besar dari jauh. Saya tidak tahu secara spesifik. Kekuatannya seharusnya sekitar 30 batu awan, yang mirip dengan kekuatan fisik. Namun, energi spiritualnya lebih kuat, dan efektivitas tempurnya harus beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Bifan dikatakan, Haha, kita akhirnya bisa berburu binatang laut lagi. Menurutmu berapa banyak binatang laut yang harus kita tarik kali ini? Dongfang Changlong sangat bersemangat. Jingfeng tersenyum dan berkata kamu boleh menerimanya. Kita harus santai saja dan tidak terburu-buru. Binatang laut tidak ada habisnya, jadi tidak perlu terburu-buru. Ketujuh orang itu berbicara dan tertawa lalu berjalan menuju pantai. Sesampainya di pantai, Bifan dan yang lainnya mulai memancing binatang laut itu ke darat dan kemudian menghabisi mereka. Karena kekuatan Bifan telah meningkat, Dongfang Changlong menarik 50 hewan laut sekaligus. Kebanyakan dari mereka adalah hewan laut dalam tahap transformasi. Masing-masing dari Dongfang Changlong dan yang lainnya bertarung melawan 3 binatang laut, dan 30 atau lebih binatang laut yang tersisa ditahan oleh Bifan. Setelah kekuatan Bifan meningkat, dia merasa sangat mudah untuk menghadapi binatang laut ini. Dia menghentikan sekelompok binatang laut dengan kekuatan fisiknya bahkan tanpa menggunakan energi spiritualnya. Dongfang Changlong berkata dengan lantang saudara Bifan, Kamu luar biasa. Kamu tidak boleh menghabisi siapapun. Serahkan binatang laut itu kepada kami. Setelah kami menghabisi binatang laut ini, kamu dapat melepaskan lebih banyak lagi. Saudara Changlong, apa pendapatmu tentang aku? Ayah atau pelindung? Bifan berkata dengan depresi. Ayah, ini gelar yang bagus. Aku menyukainya. Mulai sekarang, kakak Bifan akan dipanggil ayah, kata Dongfang Changlong sambil tersenyum. Ayah, kamu harus menjadi ayah yang kompeten. Bifan tersenyum pahit ayolah. Ayah terlalu tidak menyenangkan, jadi lebih baik jangan berteriak. Bagaimana bisa? Menurutku ayah sangat cocok untukmu, kata Jingfeng sambil tersenyum. Wang Zhong dan yang lainnya semuanya tertawa, mereka masih punya waktu untuk mengobrol dan tertawa selama pertempuran, yang berarti mereka relatif santai. Kalian santai sekali, kalian seharusnya bisa menangani binatang laut, kata Bifan sambil tersenyum. Bifan membiarkan enam binatang laut pergi dan membiarkan Dongfang Changlong dan yang lainnya membaginya. Saudara Bifan, jangan sakiti kami, kata Taesou buru-buru. Sangat mudah bagi Bifan dan yang lainnya untuk berburu binatang laut, manusia kuat yang lewat terkejut saat melihatnya. Siapa orang-orang ini? Mereka berani datang ke Kepulauan Beiming meskipun mereka berada di alam transformasi, namun mereka sangat tidak bermoral. Mereka memiliki orang-orang super kuat yang melindungi mereka di belakang mereka, jadi tentu saja mereka bisa percaya diri. Itu dia, Bifan dan yang lainnya tidak memedulikan gosip ini dan mengabdikan diri mereka sepenuh hati pada kultifasi mereka. Dengan Bifan yang mengawal mereka, Dongfang Changlong dan yang lainnya berburu binatang laut lebih cepat. Awalnya, mereka hanya memancing 40 atau 50 binatang laut ke darat. Kemudian, Dongfang Changlong memikat lebih dari 100 binatang laut ke darat sekaligus, dan Bifan mampu melakukannya, menyeret mereka ke darat. Hidup. Bifan benar-benar bertingkah seperti pengasuh dan tidak mengambil tindakan untuk menghabisi binatang laut itu, melainkan menyerahkannya pada Dongfang Changlong dan yang lainnya. Dengan cara ini, ujian Bifan sebenarnya lebih sulit, dia harus menahan begitu banyak binatang laut tanpa bisa menghabisi mereka. Bifan terkadang terburu-buru. Jika Bifan tidak sesekali mencoba kekuatan jari abadi Xiaoyao, dia tidak akan mampu menghentikan hampir 100 binatang laut. Setelah memiliki energi spiritual, penggunaan jari abadi Xiaoyao oleh Bifan tidak hanya jauh lebih kuat, tetapi juga mengkonsumsi energi spiritual yang sangat sedikit, tidak lebih dari konsumsi gerakan pedang biasa. Dengan cara ini, Bifan tidak perlu lagi khawatir akan kekurangan stamina, dan dapat menggunakan Happy Immortal Finger miliknya untuk menghabisi musuh sepuasnya. Kekuatan Dongfang Changlong dan yang lainnya juga semakin meningkat setiap harinya. Pada awalnya, masing-masing dari mereka hanya mampu menghadapi tiga atau empat binatang laut dalam tahap transformasi. Nanti, masing-masing dari mereka dapat menantang sekitar 10 binatang laut sekaligus, dan mereka kekuatan tempur melonjak dengan cepat. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan Taishou akhirnya mengembangkan kekuatan fisiknya menjadi 10 batu awan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Taishou memutuskan untuk membuat terobosan. Taishou hanya menyesal karena dia terlambat bertemu Bifan dan yang lainnya, dan dia lahir terlalu dini, dia sudah tua, dan bagaimanapun juga, dia tidak akan memiliki banyak masa depan. Daripada menunda-nunda, lebih baik segera menerobos kemacetan dan meningkatkan kekuatan secepatnya. Taishou sudah sangat tua, dan tidak ada gunanya jika dia terus menunda. Bifan juga setuju dengan gagasan Taishou. Dia mengeluarkan kelopak bunga ogre dan memberikannya kepada Taishou dan berkata, Saudara Taishou, yakinlah bahwa kamu dapat menembus kemacetan. Dengan wali kami, kamu akan melakukannya baik-baik saja. Tangan besi sangat lugas, setelah mengambil bunga ogre, dia langsung mulai berlatih. Menerobos kemacetan sangat mulus, dan pergerakannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Bifan, segera Bifan dan yang lainnya mendapatkan orang kuat lainnya di alam pemeliharaan jiwa. Taishou juga sangat bagus, kekuatan fisiknya telah mencapai 15 kelereng, jauh lebih kuat dari kebanyakan orang, Taishou sudah sangat puas. Di masa lalu, Taishou tidak pernah berani berpikir bahwa setelah berlatih sekian lama, dia bahkan tidak bisa menerobos ke alam pengasuhan jiwa, setelah beberapa kali gagal, dia hampir menyerah. Namun saat bertemu dengan Bifan dan yang lainnya, tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, namun ia juga menggunakan kelopak bunga ogre untuk berhasil menerobos bahkan meningkatkan kondisi fisiknya. Dengan kekuatan Taishou saat ini, ia jauh lebih kuat daripada rata-rata pembangkit tenaga listrik yang baru saja menerobos ke alam perawatan jiwa. Saudara Bifan, Terima kasih banyak. Taishou berkata dengan tulus. Kita semua bersaudara, jangan terlalu belak-belakan, selamat. Kata Bifan sambil tersenyum. Saudara Taishou, selamat. Dongfang Changlong dan yang lainnya mengucapkan selamat kepada Taishou. Taishou sangat senang. Pada bulan berikutnya, kekuatan fisik Dongfang Changlong juga mencapai kondisi Dzogchen, dan ia juga berhasil menerobos dan menjadi orang kuat dalam kondisi pemeliharaan jiwa. Bakat Dongfang Changlong tidak sebanding dengan Taishou, setelah terobosan, kekuatan fisiknya mencapai 27 batu awan, yang tidak jauh berbeda dengan Bifan. Melihat Dongfang Changlong telah menembus kemacetan dan mengambil langkah pertama, Jing Feng, Monan, Ji Yinglan, dan Wang Zhong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dalam sehari, Jing Feng, Monan, Ji Yinglan, dan Wang Zhong menerobos kemacetan satu demi satu dan berhasil menjadi kuat di alam pemeliharaan jiwa. Kekuatan fisik Jing Feng mencapai 25 kelereng, Monan juga 25 kelereng, Ji Yinglan sedikit lebih buruk, dengan hanya 24 kelereng, dan kekuatan fisik Wang Zhong bagus, mencapai 26 batu awan. Hanya dalam dua bulan, tujuh orang Bifan telah menjadi ahli di alam perawatan jiwa satu demi satu, menggandakan kekuatan mereka. Beberapa manusia kuat yang telah tinggal di Pulau Yunyang untuk jangka waktu yang lebih lama merasa takjub ketika mereka menyaksikan tujuh orang menjadi orang kuat di alam pemeliharaan jiwa satu demi satu. Kelompok orang ini benar-benar mesum. Mereka semua pergi ke Kepulauan Beiming untuk menerobos kemacetan. Saya tidak tahu siapa tuan mereka, tapi mereka tidak memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bisa menerobos kemacetan dalam keadaan berbahaya, tempat. Setiap kali mereka membuat keributan, kami berada dalam bahaya beberapa kali. Kelompok orang ini pasti akan menjadi terkenal di masa depan. Kami tahu pengalaman pertumbuhan mereka, sehingga mereka akan punya hak untuk menyombongkan diri di masa depan. Ada banyak manusia kuat di pulau itu, tapi tidak ada yang berani mendekati Bifan dan yang lainnya. Di tempat ini tidak ada alasan untuk dibunuh, Bifan dan yang lainnya sudah membuat orang merasa takut. Tentu saja orang-orang itu tidak berani berurusan dengan Bifan dan yang lainnya, dan Bifan serta yang lainnya tidak mau berteman dengan mereka, Bifan dan yang lainnya memiliki banyak rahasia yang mereka tidak ingin diketahui siapapun. Apalagi masyarakat Pulau Yunyang memang tidak bisa dipercaya, jika ditusuk dari belakang akan menderita kerugian yang besar. Setiap orang tidak melakukan apapun dan setiap orang melakukan hal mereka sendiri, dan itu juga sangat baik. Beberapa hari kemudian, Monan dan yang lainnya mengubah energi batin di tubuh mereka menjadi energi spiritual, dan kekuatan mereka meningkat lagi. Mereka mencobanya dan menarik ribuan binatang laut, tetapi mereka masih dengan mudah dibasmi oleh mereka, bahkan kemunculan binatang laut di alam pemeliharaan roh tidak dapat menghentikan Bifan dan yang lainnya. Peningkatan kekuatan yang pesat membuat Dongfang Changlong dan yang lainnya bersemangat, berpikir untuk pergi ke pulau lain. Sebagian besar pulau Yunyang masih merupakan hewan laut dalam tahap transformasi, sehingga tidak cocok lagi bagi Monan dan yang lainnya untuk mengasah seni bela diri dan meningkatkan kekuatannya. 270 Terima kasih telah menonton! 60.000 70!000 70.000 70.000 70.000 70.000